Aliran energi iblis bawah murni yang berasal dari kota persenjataan dan melewati rawa beracun yang ditutupi oleh racun tebal tiba-tiba jatuh dari langit seperti sungai hitam. Jatuhnya ke arah kepala Ling Yusi. Aura gelap, aneh, dan dingin bercampur dengan energi jahat yang menusuk hati melesat keluar dari energi iblis bawah tanah yang bagaikan air terjun hitam. Wus-wus-wus. Suara aneh seekor paus menghisap air keluar dari tubuh Ling Yusi dan mengagetkan siapa saja yang mendengarnya. Dia memejamkan matanya rapat-rapat dan tidak bergerak. Tanda-tanda kecil di kulit leher, wajah, dan tangannya tampak sangat aktif saat berdenyut dalam darahnya. Ini ekspresi Mohai dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam tanpa sadar, ini adalah gumpalan energi iblis neter dari kota persenjataan yang tertarik oleh darahnya. Gadis ini benar-benar ras jahat dari alam neter. Mampu menarik energi iblis neter hanya dengan darahnya, dia mungkin salah satu ras jahat terkuat di alam neter. Seru Lang Ye. Kin Lai? Oh Kin Lai, kali ini kau telah membawa masalah besar bagi Su Emao. Sekarang begitu banyak ahli dari sekte Joyful Union berkumpul di sekte persenjataan, mereka pasti menyadari keributan besar yang disebabkan oleh energi iblis bawah. Feng Rong tersenyum getir. Jika tidak ada yang mengejutkan, para ahli dari sekte persatuan kegembiraan dan tiga pendeta agung seharusnya ada di luar. Ketika dia mengatakan hal ini, banyak praktisi bela diri Su Emao menjadi waspada dan melihat ke arah kabut beracun di luar. Memang sedikit buruk. Mohai menghela nafas. Jika orang-orang itu punya sesuatu, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Ras jahat di alam neter bukanlah masalah kecil. Begitu identitas keluarga Ling terungkap, mereka tidak akan lagi memiliki tempat di benua Scarlet Tide. Ekspresi Lang Ye gelap. Dia juga tampak sakit kepala. Sementara mereka sedang berbicara, aliran energi iblis bawah yang semurni sungai. Ia menghilang ketubuh Ling Yusi. Ling Yusi bagaikan jurang tak berdasar yang menyerap sepenuhnya sungai energi iblis bawah yang panjang dan hitam pekat. Tak lama kemudian, tidak ada sedikitpun jejak energi iblis yang terlihat di atas kepala semua orang. Semua orang memfokuskan indera mereka, tetapi mereka tidak dapat lagi mendeteksi pergerakan energi iblis bawah. Seolah-olah energi iblis bawah yang tiba-tiba muncul sebelumnya tidak pernah ada. Yang harus dilakukannya hanyalah menyangkalnya. Qin Lai tetap tenang. Dia berkata dengan mantap, selama kamu mengatakan bahwa kamu tidak melihat energi iblis neter, mereka tidak akan dapat menemukannya. Tentu saja, tidak akan ada masalah. Itulah satu-satunya cara. Feng Rong mengangguk. Qin Lai tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Sue Mao dan yang lainnya. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke keluarga Ling. Melihat bahwa anggota keluarga Ling melindungi Ling Yusi di tengah-tengah, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya. Jangan khawatir, energi iblis bawah yang memasuki tubuhnya bermanfaat baginya dan hanya akan meningkatkan kekuatannya. Anggota keluarga Ling merasa sedikit lega. Jarak mereka 10 meter. Qin Lai menatap Ling Yusi dengan penuh perhatian dan mendapati bahwa dia tampak tenang. Bahkan ada senyum nyaman di sudut mulutnya. Qin Lai terdiam. Sesaat kemudian, dia menganggup dalam hati. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kultivasi Kitab Suci Sembilan Raka Jahat membutuhkan energi iblis bawah. Kitab Suci Sembilan Raka Jahat adalah kitab suci yang tak tertandingi dari ras jahat di alam nether. Karena Ling Yusi mengolah Kitab Suci Sembilan Raka Jahat, dia perlu mengandalkan energi iblis nether untuk meningkatkan kekuatannya. Darahnya adalah darah dewa jahat, jadi wajar saja jika energi iblis nether di dekatnya akan tertarik. Sebelum energi iblis bawah menghilang, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa? Qin Lai menatap Ling Suan Suan dan Ling Feng. Rasanya sangat nyaman, dan saya ingin mendekati energi iblis yang ada di bawah sana. Bahkan darah di tubuh kami pun menjadi gelisah. Ling Suan Suan berpikir dengan hati-hati, lalu matanya berbinar. Sepertinya, sepertinya kita bisa menggunakan energi iblis bawah untuk berkultivasi. Persepsi saya terhadap energi iblis bawah bahkan lebih sensitif daripada energi roh dunia, dan rasanya bahkan lebih baik. Jawaban Ling Feng bahkan lebih jelas. Sepertinya kita dilahirkan untuk menggunakan energi iblis bawah untuk berkultivasi, bukan energi roh. Ya, ya, ketika asap hitam itu datang, saya merasa sangat nyaman. Seorang gadis kecil berambut ungu pun ikut bersemangat mengungkapkan perasaannya. Qin Lai sepenuhnya mengerti. Keluarga Ling adalah ras jahat dari Neter Realem, dan ras jahat tingkat tinggi dengan darah dewa jahat mengalir di nadi mereka. Mereka telah tinggal di kota keluarga Ling selama bertahun-tahun, tetapi alasan mereka tidak pernah menghasilkan ahli top bukanlah karena mereka tidak cukup berbakat. Tetapi karena jalur kultivasinya tidak benar sejak awal. Kalau saja mereka selalu berada di alam Neter dan menggunakan tenaga iblis Neter untuk berkultivasi, Qin Lai yakin bahwa tanpa kitab suci sembilan neraka jahat pun, keluarga Ling tidak akan seperti sekarang ini. Mereka tidak akan mampu menghadapi orang seperti Duhaitian. Qin Lai, Ling Chengzi kita ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Kemana kita harus pergi? Ling Feng mengatakan apa yang ingin dia katakan. Tunggu Yu Xi bangun, kata Qin Lai. Tapi Sue Mao ada di dalam. Pada saat ini, suara Luo Zichang datang dari luar. Seperti yang diharapkan, dia datang. Lang Ye dan Feng Rong saling memandang dan mengerutkan kening pada saat yang sama. Mereka telah menebak dengan benar. Senior, mengapa kamu seperti ini? Lang Ye menatap Sue Li. Sue Li menyeringai dan terkekeh. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan mundur ke dahi Qin Lai dari keluarga Ling. Pendeta kepala, Sue Mao kita sedang berkultivasi di sini. Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Feng Rong, di bawah sinyal Lang Ye, berbicara kepada Luo Zichang di luar melalui kabut tebal. Bolehkah saya bertanya mengapa kepala pendeta datang? Kami melihat aliran energi iblis murni terbang keluar dari armamen Siti dan menghilang di sisi Anda. Luo Zichang bertanya dengan ekspresi gelap di luar racun, Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Sue Mao Mu, mengapa dia bisa menarik energi iblis bawah kepadamu, mengapa kamu pindah dari lokasi asalmu, dan mengapa kamu berkultivasi di sini. Tempat ini lebih cocok untuk Sue Mao berkultivasi. Mengenai energi iblis bawah, kami tidak melihatnya. Bahkan tidak ada sedikitpun energi iblis bawah di sini. Saat ini, semua orang sedang berkultivasi. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Feng Rong berkata terus terang. Ekspresi Luo Zichang tidak terbaca. Di sampingnya, pendeta dotful dari sekte Joyful Union menyemangati Luo Zichang dengan tatapan matanya. Luo Zichang mengumpulkan keberaniannya dan berteriak dingin, kurang ajar. Di mata Sue Mao Mu, apakah masih ada sekte persenjataan? Apakah masih ada master sekte? Master sekte Tang juga datang. Feng Rong sedikit mengernyit. Master sekte Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao memandang Tang Siki bersama-sama. Tang Siki memiliki ekspresi tidak berdaya. Dia berkata dengan enggan, aku di sini. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengutup nasib buruknya. Awalnya dia mengikuti karena penasaran. Dia penasaran ke mana energi iblis bawah dari kota persenjataan ini akan mendarat. Dia tidak pernah menyangka bahwa energi iblis bawah tanah akan mendarat di tempat kultivasi baru Sue Mao. Dan karena dia mengikutinya, dia menjadi alasan bagi Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao untuk masuk. Meskipun wilayah kekuasaannya biasa saja, statusnya sebagai ketua sekte tetap ada. Namun, identitas ketua sekte itu ada di sana. Kecuali Sue Mao secara resmi menentang sekte persenjataan, Feng Rong, Lang Ye, dan praktisi bela diri Sue Mao lainnya masih harus mendengarkannya di permukaan. Luo Zichang berteriak, Master sekte ada di sini. Kita harus masuk dan melihat apakah ada masalah. Feng Rong menoleh untuk melihat Lang Ye. Ekspresi Lang Ye sedikit jelek. Tidak hanya praktisi bela diri Sue Mao yang ada di sini. Ada juga anggota keluarga Ling dan Qin Lai. Qin Lai sekarang adalah pengkhianat sekte persenjataan. Di mata Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao, Qin Lai adalah musuh nomor satu sekte tersebut. Jika mereka melihat keluarga Ling di dalam, masalahnya tidak akan terlalu serius. Masalahnya tidak terlalu serius, tetapi jika mereka melihat Qin Lai, bagaimana mereka akan menjelaskannya? Aku akan sembunyi dulu. Berdiri di tengah-tengah keluarga Ling, Qin Lai melihat bahwa Feng Rong dan Lang Ye berada dalam posisi yang sulit. Dia mengambil inisiatif untuk menyusut ke dalam bangunan batu di sisi keluarga Ling dan bersembunyi di ruang rahasia di bawahnya. Lang Ye melepaskan kesadaran pikirannya lagi. Setelah menyadari bahwa tidak ada sedikitpun energi iblis di tempat ini, dia menganggup ke arah Feng Rong. Biarkan mereka masuk. Dan akhirnya Feng Rong mengizinkan mereka masuk. Tak seorang pun tahu jenis batasan apa yang telah dipicunya, namun racun tebal di depannya benar-benar menyusut ke dua sisi dan secara ajaib membuka jalan yang dapat memuat tiga orang berjalan berdampingan. Biarkan ketua sekte dan tiga pendeta agung masuk. Tak seorang pun dari sekte Joyful Union diizinkan masuk ke tempat ini, kata Lang Ye lagi. Feng Rong menganggup dan berdiri di pintu masuk lorong. Dia berkata, Master Sekte Tang, tiga pendeta agung, dan tetua sekte dalam, silakan masuk untuk mengobrol. Mereka yang bukan dari sekte persenjataan tidak diizinkan memasuki wilayah Sue Mao. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika racun beracun itu tidak memiliki mata dan melukaimu. Luo Zichang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang terhormat penuh pikiran dan yang terhormat tak berpikir. Pendeta Dotful tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa. Aku ingin melihat apakah racun ini bisa melukai kita. Mengabaikan ancaman Feng Rong, yang terhormat pikir dan yang terhormat tak pikir justru memimpin kelompok praktisi bela diri Sekte Persatuan Sukacita dan langsung menuju Feng Rong bahkan sebelum Luo Zichang dan yang lainnya. Mengenai pertunangan Zhao Xuan dan ketua Sekte Tang, kita juga bisa membicarakannya dengan Sue Mao Mu. Setelah masalah ini selesai, Sekte Persenjataan dan Sekte Persatuan Kegembiraan akan menjadi satu keluarga. Referet Dotful tersenyum sambil berjalan. Merupakan hal yang baik bagi semua orang untuk menjadi lebih dekat. Dia yakin bahwa dengan bantuan Sekte Persatuan Sukacita, Sekte Persenjataan pasti dapat berdiri sejajar dengan aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim sebagai kekuatan peringkat tembaga. Ekspresi Feng Rong tiba-tiba berubah. Di dalam, Lang Ye, Mo Hai, dan yang lainnya juga menunjukkan kemarahan di mata mereka saat ekspresi mereka menjadi gelap. Sekte Persatuan Bahagia sebenarnya ingin Zhao Xuan menikahi Tang Siki. Ini jelas untuk mencaplok Sekte Persenjataan dan menjadikan Sekte Persenjataan sebagai pengikut Sekte Persatuan Bahagia. Tidak bisakah ketiga pendeta agung itu menyadari ambisi liar pihak lain? Bahkan saat ini, mereka masih berjalan bersama dengan Referet Tauhles dan Referet Dotful. Untuk apa ketiga orang ini melakukan ini? Akhir-akhir ini, Sue Mao menjauhkan diri dari Sekte Persenjataan. Hal ini mungkin membuat Luo Zichang dan yang lainnya takut. Mo Hai menebak pikiran ketiga pendeta agung itu. Tanpa Sue Mao, para ahli seni Sekte Persenjataan akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Mereka takut, takut kehilangan perlindungan, jadi mereka harus mencari pendukung baru. Sekte Persatuan Gembira adalah pendukung baru mereka. Duh, kasihan banget sama cewek itu, Siki. Dia bakal dikorbankan sia-sia lagi. Saya salah. Lang Ye terdiam sejenak sebelum tiba-tiba mendesah dan mendengus. Terakhir kali, aku seharusnya tidak menghentikan Qin Lai. Aku seharusnya membiarkan dia membunuh tiga pendeta agung juga. Jika mereka terbunuh bersama Ying Xing Ran, maka Sekte Persenjataan akan sedikit lebih bersih. Sayang sekali. Melihat yang terhormat pikir-pikir dan yang terhormat tak pikir-pikir memimpin orang-orang Sekte Persatuan Sukacita langsung ke dalam, Lang Ye dan Feng Rong tak dapat menahan diri untuk berteriak dengan nada mendesak. Biarkan mereka masuk, mata Lang Ye bersinar dengan cahaya berdarah saat dia berkata dengan dingin. Untungnya, Feng Rong juga marah. Dia tidak lagi menyegel pintu masuk dan langsung membuka penghalang. Maka, Sekte Persatuan Sukacita, tiga pendeta agung, dan yang lainnya dengan mudah melangkah masuk. 332 Tempat yang bagus, benar-benar tempat yang bagus. Racun beracun menyelimuti sekelilingnya, tetapi bagian dalamnya adalah dunia yang berbeda. Energi spiritualnya sangat melimpah. Yang terhormat dari Sekte Joyful Union baru saja melewati lorong terbuka ketika dia menggelengkan kepalanya dan memuji. Di dalam racun berwarna-warni itu terdapat banyak bunga dan tanaman aneh. Ada juga banyak pohon yang baru ditanam, menyebabkan bagian dalamnya dipenuhi dengan daun hijau. Ada juga banyak kolam yang airnya beracun. Meskipun sangat berbahaya, kolam-kolam itu berkilau seperti lukisan tinta. Ditambah dengan banyaknya pavilion yang dibangun dari batu giok putih, tempat ini sekilas tampak seperti surga di bumi, dan sungguh luar biasa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dia tidak menyangka akan ada tempat yang sangat berharga di kedalaman rawa beracun itu. Pendeta Toh Hles, yang telah sangat menderita di tangan Qin Lai, memiliki tato teratai yang cemerlang di kepala botaknya. Matanya bersinar dengan cahaya iblis saat dia juga memuji. Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao, ditemani oleh Tang Siki, Tan Dong Ling, dan beberapa tetua Sekte dalam lainnya, juga terkejut ketika mereka masuk. Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki tempat ini. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa tempat kultifasi Sue Mao bahkan lebih baik daripada Sekte Persenjataan yang baru. Hal ini menyebabkan mereka diam-diam cemburu. Anggota keluarga Ling Mata Luo Zichang melihat sekeliling dan melihat kompleks bangunan lain. Ketika dia melihat Ling Suansuan dan Ling Feng, ekspresinya berubah dan dia langsung berteriak. Lang Ye, Feng Rong, apa yang kalian lakukan? Ini adalah tempat yang penting bagi Sue Mao. Orang luar dilarang keras masuk. Mengapa anggota keluarga Ling ini ada di sini? Luo Zichang meniup jenggotnya dan melotot. Dia tampak sangat marah saat menyerang Lang Ye untuk mencelanya. Fang Qi dan Jiang Hao juga setuju. Tetua Mohai, aku belum kembali ke Sekte selama hampir setengah tahun. Kupikir kau telah menghilang. Jadi kau benar-benar ada di sini. Kau adalah sesepuh Sekte Dalam. Anda adalah sesepuh Sekte Dalam dan praktisi bela diri Sue Mao. Aku hampir tidak bisa membedakan kalian, kata Fang Qi dingin. Bukankah Sue Mao bagian dari Sekte Persenjataan? Aku membantu Sue Mao menyingkirkan rintangan. Apa masalahnya dengan membantu mereka mengeluarkan racun? Ekspresi Mohai tidak berubah saat dia bertanya balik. Fang Qi terdiam. Lang Ye, mengapa keluarga Ling ada di sini? Teriak Jiang Hao. Keluarga Ling memiliki hubungan dekat dengan Qin Lai, si pengkhianat itu. Kau benar-benar menerima seorang anggota keluarga Ling. Bukankah kau hanya membela Wu Luo Zichang dengan si pengkhianat Qin Lai itu? Dengan adanya Reveret Dotful dan Reveret Tohles dari Joyful Union Sek, keberaniannya meningkat pesat. Dia mulai berteriak pada Lang Ye dan Feng Rong, menuntut mereka untuk memberinya penjelasan yang jelas. Keluarga Ling telah berpihak pada Sue Mao. Setiap anggota keluarga Ling sekarang adalah prajurit Sue Mao. Ekspresi Lang Ye tampak gelap saat dia mendengus dingin. Sue Mao tidak perlu melaporkan siapa yang ingin dia rekrut kepada kalian bertiga, bukan. Ekspresi Luo Zichang dingin. Sue Mao selalu sangat ketat dalam hal merekrut murid. Sejak kapan Sue Mao merekrut seseorang? Kultivasi murid-murid Sue Mao menghabiskan bahan-bahan spiritual sekte persenjataan dan merekrut orang-orang yang biasa-biasa saja. Itu hanya akan membuang-buang kekayaan sekte. Selain itu, perekrutan Sue Mao membutuhkan persetujuan dari ketua sekte. Pernahkah kalian meminta pendapat ketua sekte ketika kita sedang merekrut? Ketika kami merekrut, ketua sekte persenjataan baru saja meninggal. Pendapat siapa yang akan anda tanyakan? Feng Rong mengejek. Luo Zichang sangat marah dan segera berteriak. Kalau begitu, kita sudah memilih ketua sekte sekarang. Langye tiba-tiba terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia membungkuk sedikit ke arah Tang Siki dan berkata dengan hormat, Saya, Sue Mao, sedang merekrut anggota keluarga Ling. Apakah Master Sekte Tang memiliki keberatan? Tidak ada keberatan, kata Tang Siki. Langye menatap Luo Zichang dengan dingin. Ekspresi Luo Zichang sangat buruk. Master Sekte Tang, urusan sekte tidak bisa dianggap enteng. Kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum menjawab, Fang Qi juga berkata. Kau mengancamku? Bukan. Mata Tang Siki berbinar. Tanpa menunggu ketiga pendeta agung itu berbicara, Dia melepaskan tiga cincin spasialnya dan melemparkannya ketiga pendeta agung itu. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia berteriak, Aku tidak ingin menjadi Master Sekte lagi. Setelah mengatakan ini, dia langsung berdiri di samping Langye dan Feng Rong seperti bola api yang elegan. Dia tersenyum meminta maaf kepada keduanya dan menjelaskan, Mereka memaksaku untuk menikahi Zhao Suan dari Sekte Joyful Union. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Senang sekali aku bisa melihat kalian sekarang. Akhirnya aku bisa bebas. Setelah mengatakan ini, Tang Siki menjulurkan lidahnya dengan imut seolah seluruh tubuhnya telah rileks. Langye dan Feng Rong terdiam. Kau, gadis kecil, kau benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan. Luo Zichang memarahi dengan marah. Jabatan Ketua Sekte bukanlah sesuatu yang bisa kau buang begitu saja sesuka hatimu. Kamu telah membaca semua rahasia Sekte. Kamu juga telah melihat semua diagram roh mendalam dari Sekte Persenjataan. Kamu telah menghafal semua hal ini. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada Feng Qi dari Sekte Persenjataan dengan kasar? Tang Siki ku merasa cemas. Selain Ketua Sekte, tidak ada yang sanggup melihat hal-hal itu. Luo Zichang menjadi serius. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin menjadi Ketua Sekte, tetapi jika kau mati, maka tidak akan ada yang tahu tentang hal-hal itu. Siki, berhentilah main-main dan jadilah Master Sekte yang baru. Sekte ini membutuhkanmu, Jiang Hao, untuk memperlancar segala sesuatunya. Qin Lai juga pergi begitu saja. Kenapa kalian tidak memintanya untuk mati? Tang Siki menjadi gugup dan jengkel. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kalian hanya menindas orang. Jika kalian memiliki kemampuan, pergilah cari Qin Lai dan ambil kembali barang-barang itu. Kenapa kalian hanya tahu cara menatapku? Mendengar teriakannya, ekspresi ketiga pendeta agung itu menjadi sangat jelek. Karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Qin Lai juga telah melihat semua kitab rahasia yang telah dibacanya. Selain itu, Qin Lai bahkan telah mengambil fondasi Sekte Persenjataan, 12 Pilar Polaroh. Bukankah ketiga pendeta agung masih menyaksikan Qin Lai pergi dengan mata kepala mereka sendiri? Sampai hari ini, Qin Lai masih hidup bebas di luar, dan ketiga pendeta agung belum datang mencari Qin Lai untuk bertarung sampai mati demi menyelamatkan mereka kembali. He he, gadis ini agak menarik. Di ruang rahasia di bawah keluarga Ling, Sueli berbicara dengan Qin Lai di dalam Soul Suppressing Orb. Sekarang, Lang Ye pasti menyesal menghentikanmu terakhir kali. Kalau bukan karena bujukan Lang Ye, kau seharusnya membunuh tiga pendeta agung itu juga. Lang Ye masih sedikit kurang pengalaman. Dia tidak mungkin benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan demi hal-hal besar. Dalam hal ini, dia tidak sebaik dirimu saat ini. Kata Sueli. Apakah kamu memujiku atau menghinaku? Qin Lai mendengus. Tentu saja aku memuji Anda. Sueli tertawa aneh. Lihatlah, jika ketiga pendeta agung itu telah meninggal terakhir kali, maka Sekte Persenjataan akan jauh lebih bersih sekarang. Dengan kehadiran tiga pendeta agung, Sekte Persenjataan masih kacau balau. Gadis bermargatang itu, bahkan jika dia menduduki posisi kepala Sekte, dia hanya akan menjadi boneka. Dia akan tetap berada di bawah kekuasaan tiga pendeta agung. Jika mereka semua mati, dengan Sueli mau mendukung Gadis Tang dan benar-benar menguasai Sekte Persenjataan, tidak akan mudah bagi orang-orang Sekte Persatuan kegembiraan untuk menyusup. Aku tidak melakukannya dengan bersih terakhir kali, jadi kali ini tidak akan terlambat. Qin Lai menyeringai dengan ganas. Kali ini, Sekte Joyful Union memiliki lebih banyak ahli. Tidak akan mudah untuk membunuh mereka semua. Sueli mengirim pesan, Lang Ye hanya dapat menahan yang terhormat tanpa pikiran, namun yang terhormat penuh pikiran itu berada pada tahap akhir alam pemenuhan. Bahkan jika tubuh asliku ada di sini, aku mungkin tidak dapat mengalahkannya karena aku belum pulih ke kekuatan puncakku. Bagaimana kau akan membunuh orang ini tanpa mati? Bagaimana kau akan menyentuh tiga pendeta agung? Anda perlu memikirkan caranya. Qin Lai secara sepihak memotong pembicaraannya dengan Sueli dan menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk mengikat dan menyegelnya, mencegah setengah jiwa Sueli memata-matainya. Kemudian, dia mengeluarkan mata es dan mengaktifkannya di ruang rahasia. Dia langsung menuju ke dasar pegunungan arktik. Di tanah beku, dia menggunakan jiwanya untuk menghubungi ular piton guntur yang menyebut dirinya Mang Wang. Aku di sini. Mang Wang dari rasroh raksasa melepaskan gumpalan pikiran jiwa dari tubuh besarnya di dalam gunung es. Bagaimana istirahatmu? Tanya Qin Lai. Dia dalam masalah lagi, Mang Wang segera menebak. Aku ingin meminjam kekuatanmu untuk menghadapi seorang praktisi bela diri di tahap akhir alam pemenuhan. Apakah ada harapan untuk membunuhnya? Qin Lai bertanya langsung. Mang Wang, yang berada di tahap akhir alam pemenuhan, tampak berpikir. Setelah beberapa lama, ia menjawab, tidak akan mudah membunuh seorang praktisi bela diri setingkat ini dengan kekuatan jiwaku sendiri. Namun, dengan mudan kayu Thunder Blitz, mungkin saja kamu dapat mengeluarkan jurus rahasia dan dengan paksa menarik guntur dan kilat agar turun dari langit. Qin Lai dikejutkan oleh kayu Thunder Blitz. Men, pindahkan kayu Thunder Blitz dan biarkan aku yang memasangnya. Kau akan menyalurkan kekuatan guntur dan kilat serta menarik guntur dan kilat untuk turun. Bantu aku, bantu kau, dan tingkatkan kekuatan kita bersama. Kata Mang Wang. Patut dicoba. Mata Qin Lai berangsur-angsur berbinar. Dia mulai melakukannya dengan diam-diam. Terakhir kali, karena halangan Lang Ye, dia tidak membunuh tiga pendeta agung. Pada akhirnya, dia meninggalkan ancaman besar bagi sekte persenjataan, menyebabkan Tang Siki terpaksa menikahi Sao Suan. Ketiga pendeta agung, di sisi lain, telah membawa seekor serigala ke dalam rumah. Mereka ingin mengandalkan sekte persatuan kegembiraan dan mengorbankan seluruh fondasi sekte persenjataan. Dia percaya bahwa dia mempunyai kewajiban untuk membantu Tang Siki dan sekte persenjataan menyingkirkan ketiga tumor dan membantu sekte persenjataan kembali ke jalan yang benar. 333. Jauh di dalam rawa beracun. Kulo diselimuti oleh racun berwarna merah gelap. Di tengah lapisan gas beracun yang tebal, dia mengejarnya sampai ke sini. Seharusnya ada di dalam. Melihat racun berwarna-warni yang menutupi area tersebut, Kulo menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk memeriksa dan merasakan. Dia segera menemukan bahwa ada banyak praktisi bela diri manusia yang berkumpul di kedalaman racun tersebut. Sebagai pendeta tinggi dari ras iblis bertanduk dan seorang prajurit kuat bertanduk enam, Kulo tidak akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika ia bertarung langsung dengan Song Yu. Di benua Scarlet Tide, kecuali Song Yu bekerja sama dengan beberapa praktisi bela diri alam fragmentasi untuk menyerangnya, selama dia berhati-hati, tidak seorang pun akan mampu menghentikannya. Karena keberaniannya itulah ia berani meninggalkan daerah yang diliputi energi setan bawah dan menjelajah jauh ke dalam rawa beracun. Setelah memastikan arahnya, Kulo menghindari area yang padat dan berputar-putar. Seperti hantu, dia perlahan menyusup ke Sue Mao dan keluarga Ling. Dengan wilayah Kulo, penghalang dan pembatasan yang dibuat oleh Lang Ye, Feng Rong, dan Mo Hai seperti permainan anak-anak. Dia tidak menyebabkan perubahan abnormal apapun dan diam-diam memasuki posisi Sue Mao. Di samping bangunan keluarga Ling terdapat sebuah kolam biru tua. Permukaan kolam itu diselimuti kabut biru beracun, dan permukaan danau itu berkilauan dengan cahaya biru. Sekelompok cahaya merah gelap perlahan melayang keluar dari lapisan kabut beracun. Itu tidak menarik perhatian keluarga Ling dan diam-diam jatuh ke kolam biru. Hampir pada waktu yang bersamaan. Di tempat Luo Zichang dari Sekte Joyful Union dan yang lainnya berdiri, sekelompok orang lain mengejar energi iblis bawah. Pada saat ini, mereka juga berkumpul di luar miasma beracun. Paman ketiga, Paman Xie, Paman Ni. Mengapa kalian semua datang? Song Tingyu terbang turun dari kupu-kupu berwarna-warni. Dia berdiri di samping Song Siyuan dan Xie Zizang. Dia menatap ke arah selusin praktisi bela diri aliansi surga mendalam dan menyapa mereka dengan suara yang manis. Song Siyuan, Xie Zizang, dan Ni Han masing-masing mewakili keluarga Song, Xie, dan Ni yang bertanggung jawab atas masalah-masalah yang dihadapi oleh ras iblis bertanduk. Mereka awalnya tersebar di sekeliling kota persenjataan di berbagai garis pertahanan, dengan hati-hati menjaga agar para elit ras iblis bertanduk tidak menerobos garis pertahanan yang dibentuk oleh anggrek pembersi iblis. Dia menerima berita dari Song Tingyu bahwa gumpalan energi iblis bawah telah terbang keluar dari kota persenjataan dan menuju ke kedalaman rawa beracun. Song Siyuan dan yang lainnya menjadi gugup. Mereka khawatir ini adalah semacam metode yang digunakan ras iblis bertanduk untuk menyerang. Alhasil, mereka bertiga pun berdiskusi sederhana. Kemudian, seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar, mereka pun bergegas bersama-sama untuk memahami apa yang sedang terjadi. Selain mereka bertiga, ada juga utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim, Mo He, dan utusan berjubah hijau, Zantianyi. Keduanya mewakili kuil delapan ekstrim dan telah lama berada di sekitar sini. Dia segera mengambil tindakan. Nona Song, Anda hebat sekali. Bahkan aku pun tertipu olehmu. Ketika Mo He melihat Song Tingyu lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin dan berteriak. Aku benar-benar berpikir bahwa ayahmu telah memutuskan untuk menggunakan pernikahanmu untuk memenangkan sekte persenjataan dan bertunangan dengan pemimpin sekte yang baru, Kin Lai. Huff, seharusnya aku sudah membunuh Kin Lai itu sejak lama, mengambil jiwa dan ingatannya, juga mengambil metode penempaan bom mendalam Terminator dan artefak roh spasial. Pada saat ini, Mo He secara alami tahu bahwa Kin Lai dan Song Tingyu sama sekali tidak bertunangan setengah tahun yang lalu. Dia juga tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Kin Lai. Sekarang Kin Lai telah resmi menjadi delegasi asing peringkat bintang dari keluarga Song, dia tidak lagi memiliki alasan yang sah untuk bertindak. Di mata Mo He, ini benar-benar membiarkan aliansi Suantian mendapatkan keuntungan tanpa hasil. Memperoleh Kin Lai berarti memperoleh bom Terminator yang mendalam dan artefak roh spasial. Ni Han, yang bertunangan dengan Kin Lai, adalah sepupu Ni Yun. Ketika dia mendengar hal ini, dia tidak bisa menahan tawa liarnya. Saudara Mo, menurutmu siapa Kin Lai? Dia, yang mengkhianati sekte persenjataan, hanyalah karakter kecil yang tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan umum. Bagaimana mungkin seorang praktisi bela diri alam manifestasi seperti dia bertunangan dengan keponakanku Ting Yu. Mo He, oh Mo He, kamu adalah utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim, tetapi kamu begitu mudah dibodohi, hahaha. Ekspresi Mo He gelap dan matanya dingin setelah diejek. Kin Lai mungkin punya beberapa trik, tetapi statusnya jauh dari Ting Yu. Song Si Yuan tersenyum hangat dan berkata, belum lagi kakak laki-lakiku, bahkan aku tidak akan menyetujui pernikahan yang tidak pantas seperti itu. Ting Yu adalah mutiara paling cemerlang di keluarga Song kita. Kin Lai masih jauh dari bisa menikahi Ting Yu. Xie Zizang juga menganggup di dalam. Di mata anggota inti dari tiga keluarga besar aliansi Suantian, meskipun Kin Lai baru-baru ini menjadi pusat perhatian, dia tidak memiliki dasar atau latar belakang yang kuat. Bagaimana mungkin dia bisa bersama Song Ting Yu, seorang anak yang diberkati oleh surga. Di mata mereka, Kin Lai sama sekali tidak layak bagi Song Ting Yu karena statusnya yang rendah. Ini juga sebabnya Ni Han, Song Si Yuan, dan Xie Zizang memasang ekspresi aneh dan mengejek Mo He ketika mereka mendengar bahwa dia telah ditipu. Ekspresi Mo He sangat jelek saat dia diejek oleh tiga orang dari aliansi Suantian. Dia tetap diam dengan ekspresi dingin. Tempat ini dipenuhi dengan racun. Mengapa tempat ini mampu menarik seberkas energi iblis dari jauh? Sebagai orang yang terlibat, ekspresi Song Ting Yu acuh tak acuh. Dia tidak mengungkapkan pendapatnya tentang masalah dirinya dan Kin Lai. Sebaliknya, dia menarik perhatian semua orang pada tujuan perjalanan ini. Para tetua, apa pendapat kalian tentang masalah ini? Caranya mudah. Masuk saja dan lihat-lihat. Ni Han menyeringai dan terkeke aneh. Bagi kami, racun ini sama sekali bukan ancaman. Hanya praktisi bela diri tingkat rendah yang mungkin dirugikan. Paman Ni, jangan remehkan rawa beracun itu. Menurut pengetahuanku, ada beberapa ahli alam pemenuhan yang diracuni sampai mati oleh racun itu. Song Ting Yu mengingatkan. Ni Han terkejut. Lagu Ting Yu yakin. Kak kalau begitu kita harus lebih berhati-hati. Ekspresi Ni Han berubah. Siki, pikirkan baik-baik. Jika kau tidak bersedia mengambil posisi sebagai ketua sekte persenjataan, sekte itu akan memperlakukanmu sebagai pengkhianat. Di tempat Sue Mao, Luo Zichang menatap tajam ke arah Tang Siki dan mengancam. Lang Ye, jika Tang Siki adalah pengkhianat sekte, apakah kamu akan melindunginya? Fang Ki berteriak. Feng Rong dan Lang Ye saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka juga merasakan sakit kepala. Siki telah belajar menempa artefak denganku selama bertahun-tahun. Jika kau terus bersikap sombong, aku akan melindungi anak ini. Anehnya, Mo Hai, yang selalu menjauh dari urusan duniawi, benar-benar berdiri di saat kritis ini. Perkataannya tegas saat dia mengatakan bahwa dia akan melindungi Tang Siki. Terima kasih, Tetua Agung. Tang Siki mengucapkan terima kasih padanya dengan hormat. Dia bukan pengkhianat sekte tersebut. Dia tidak melakukan apapun yang merugikan sekte tersebut. Oleh karena itu, jika Anda ingin bertindak melawannya, Sue Mao kami tidak akan tinggal diam. Begitu Feng Rong melihat sikap Mo Hai, dia bahkan tidak berpikir dan langsung menangani masalah ini. Ekspresi para praktisi bela diri Sue Mao bergetar. Itu juga terjadi pada saat ini. Di sisi keluarga Ling, Ling Yusi yang sedari tadi memejamkan matanya, tiba-tiba membukanya. Dua sinar cahaya ilahi ungu yang menyilaukan melesat keluar dari mata ungunya, bersinar bagai lampu yang terang-benderang. Cahaya ungu menarik perhatian semua orang. Sue Mao beserta warga sekte persatuan Sukacita dan sekte persenjataan tak kuasa menahan diri untuk menatap Ling Yusi. Huruf-huruf kecil samar-samar terlihat di kedalaman pupil Ling Yusi. Huruf-huruf itu seakan terpatri dalam jiwa, daging, dan darahnya. Saat matanya bergerak, huruf-huruf itu bersinar terang seperti bintang-bintang yang menyilaukan. Saat dia membuka matanya, seutas energi iblis bawah yang sangat lemah dilepaskan dari tubuhnya. Dia baru saja menggabungkan kitab suci sembilan neraka jahat ke dalam darahnya dan menyerap energi iblis bawah murni itu. Dia tidak dapat menggunakannya dengan terampil dan dengan mudah menarik energi iblis bawah. Oleh karena itu, dia secara tidak sengaja telah mengekspos suatu benang. Namun, hanya saja, thread ini menyebabkan referet tohles dari sekte Joyful Union berubah ekspresi. Energi iblis nether, gadis ini memiliki energi iblis nether di dalam tubuhnya. Keduanya berseru serempak. Semua seniman bela diri sekte persatuan sukacita segera melotot ke arah Lingyusi dengan kilatan cahaya yang mengancam di mata mereka. Itu dia. Dia mengembangkan seni jahat nether realm dan menarik seutas energi iblis nether dari Armament City. Pendeta tohles segera mengonfirmasi hal ini. Tubuhnya yang gemuk tiba-tiba terbang ke udara seperti kupu-kupu gemuk, bergoyang saat ia terbang menuju Lingyusi. Ekspresi semua anggota keluarga Ling berubah. Pada saat yang sama, di dalam ruang rahasia keluarga Ling, Kinlai juga mengutuk dalam hati. Dia diam-diam telah melepaskan Manguang, yang mengaku sebagai anggota ras roh raksasa. Pada saat ini, dia sedang memindahkan kayu Thunderblitz. Awalnya dia perlu menunggu waktu untuk menyiapkannya. Akan tetapi, sekarang Lingyusi sudah menggabungkan Kitab Suci Kejahatan Sembilan Neraka dan Benang Energi Iblis bahwa sebelumnya, dia secara tidak sengaja Tauhles yang terhormat telah menyerang lebih dulu. Jika kau menyerang sekarang, kaulah yang akan menderita. Sueli berubah menjadi bayangan berdarah dan melayang di samping Kinlai. Kau harus terus menunggu. Saya tidak sabar. Mata Kinlai memerah karena ia segera mengumpulkan semua energi guntur dan kilat di tubuhnya. Tubuh sucinya diliputi oleh kilatan petir saat ia tiba-tiba menyerbu keluar dari ruang rahasia. Kilatan petir yang tebal disertai sebuah sosok langsung muncul di belakang Lingyusi. Yang terhormat Tauhles, Anda belum mati. Tawa liar Kinlai bagaikan teriakan burung hantu malam. Tawa itu sangat menusuk telinga. Kinlai. Kinlai. Sue Maomu benar-benar punya nyali untuk menerima pengkhianat sekte. Ketiga pendeta agung gemetar karena marah. Nak, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku dengan kekuatan eksternal? Pendeta Tauhles juga berteriak. Setelah Kinlai muncul, dia segera meninggalkan Lingyusi dan menyerang langsung ke arah Kinlai. Dia membenci Kinlai sampai ke tulang. Karena Ying Xingran, orang dekat sekte Joyful Union telah terbunuh. Dan karena kematian Fanlei, para petinggi sekte Joyful Union menyalahkannya atas ketidakmampuan dan kegagalannya dalam mengendalikan sekte persenjataan. Kali ini, para petinggi telah mengirim pendeta Dotful ke sana karena mereka tidak puas dengannya. Itulah sebabnya mereka ingin Dotful menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Dia menyalahkan kekalahan ini pada Kinlai. Sebelumnya, dia berpikir bahwa begitu dia menguasai sekte persenjataan, dia akan pergi ke aliansi Suantian untuk mencari Kinlai dan mencelanya. Dia tidak menyangka Kinlai akan tiba-tiba muncul hari ini. Dengan cara ini, dia bahkan tidak peduli lagi pada Ling Yusi. Dia ingin membunuh Kinlai terlebih dahulu untuk membalas penghinaannya. Lang Ye dan Feng Rong berteriak. Wah! Tetesan hujan biru halus mengalir turun seperti air terjun dan membasahi seluruh tubuh Lang Ye. Tetesan air hujan berwarna biru ini menutupi langit dan bumi. Semuanya terbentuk dari energi spiritual murni, dan setiap tetesnya sangat jernih. Bagian dalam tetesan air itu seperti cermin yang memantulkan sosok Lang Ye. Pendeta Dotful dari sekte Joyful Union tersenyum mengejek saat dia berjalan santai menuju Lang Ye di tengah langit yang penuh dengan tetesan hujan biru. Semua orang di Suemau berhak menghukumu karena melindungi orang jahat yang menguasai ilmu jahat dari alam neter. He he, akhirnya aku menemukan alasan yang masuk akal untuk melenyapkan Suemau yang disebut-sebut itu. Yang terhormat Dotful tertawa keras saat ia berjalan menembus hujan. Berdesir-berdesir. Tetesan air hujan biru aneh mendarat di tubuh Lang Ye dan kulit Lang Ye mengeluarkan asap biru muda. Lang Ye hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. 334. Di bawah tekanan pendeta bijaksana, bahkan Lang Ye sendiri dalam bahaya. Dia tidak dapat membantukin Lai sama sekali. Melihat Referet Tauhles bergegas datang, para anggota keluarga Ling menjadi panik. Referet Tauhles, yang berada di tahap tengah alam pemenuhan, bagaikan gunung yang tak tergoyahkan bagi para anggota keluarga Ling. Meminta mereka untuk melawan Referet Tauhles bagaikan lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Itu sama saja dengan bunuh diri. Siapa yang berani menghentikanku? Referet Tauhles berteriak pelan. Banyak bunga teratai seputih salju berputar dan terbang keluar dari dadanya yang terbuka. Aroma harum tercium dari setiap bunga teratai. Satu aroma saja dapat membuat pikiran seseorang menjadi kacau, linglung, dan bahkan merusak tekad seseorang. Minggir. Mata Kin Lai merah seperti darah saat dia meraung ke arah anggota keluarga Ling. Sambil meraung, dia menggunakan seni roh darah untuk mengaktifkan kekuatan di dalam darahnya. Degup-degup-degup-degup. Detak jantung yang kuat keluar dari dadanya. Senyuman mengerikan tiba-tiba muncul di wajahnya. Seni darah meledak. Kin Lai berteriak dengan keras. Ledakan. Tiga praktisi bela diri Sekte Persatuan Kegembiraan Hendak membunuh praktisi bela diri Suemau ketika tubuh mereka tiba-tiba meledak. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka seperti air mancur. Dari jarak seratus meter, Kin Lai meraih udara. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya berdarah. Suara mendesing. Garis-garis darah merah melesat dari jauh seperti sambaran petir berwarna darah. Kabut beracun yang pekat menutupi langit. Garis-garis cahaya berdarah itu menggeliat dan mengembun, membentuk cakar hantu berdarah. Cakar hantu menangis darah. Cakar raksasa yang berdarah itu mengeluarkan darah. Itu adalah aura aneh yang dapat langsung mengambil saripati darah seseorang. Tiba-tiba ia mendekat ke arah bunga teratai seputih salju. Dua jenis energi yang berbeda bertabrakan. Cincin cahaya berwarna putih darah berbentuk setengah lingkaran menyebar seperti perisai kaca. Cincin itu mengembang lalu meledak dengan suara keras. Sinar energi putih berwarna darah melesat ke segala arah bagaikan pedang tajam. Para anggota keluarga Ling mundur karena kekalahan. Cakar hantu penangis darah adalah salah satu metode serangan Sue Sasong. Bagian misterius dari teknik ini adalah ia dapat mengekstraksi darah seorang seniman bela diri tingkat rendah. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa kekuatan spiritual dalam darah belum menghilang, darah itu segera mengembun menjadi cakar hantu. Bayangan berdarah Sue Li muncul di danau jiwa Kin Lai sekali lagi. Dia menggunakan energi jiwanya untuk membantu Kin Lai mengeksekusi teknik roh mendalam Sue Sasong. Namun kali ini, Kin Lai bukan lagi seorang penonton, melainkan peserta sejati. Kali ini, setelah jiwa Sue Li muncul di danau jiwanya, tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendali Sue Li. Karena roh Sue Li yang berwarna darah, ada juga sambaran petir yang melilit lapisan luar penghalang petir yang diterapkan pada jiwa Sue Li. Kin Lai tidak benar-benar menyingkirkannya. Dengan cara ini, meskipun Sue Li muncul di danau jiwanya, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Sebaliknya, dia mengendalikan jiwa Sue Li. Bagi Kin Lai, ini adalah perasaan yang sangat baru. Dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Sue Li membuka dirinya dan mengungkapkan pengetahuannya tentang seni roh darah dan teknik roh mendalam Sue Sasong tanpa menyembunyikan apapun. Kin Lai dapat mencari teknik roh Sue Sasong apapun yang dia inginkan dalam jiwa Sue Li dan kemudian mengaktifkannya dengan seni roh darah. Pada saat ini, Sue Li tampak telah menjadi pedang tajam di tangannya, sebuah artefak roh. Kamu boleh berbangga karena berhasil menghalangi segel teratai milikku dengan kultivasi alam manifestasi milikmu yang berada di tahap tengah. Pendeta Tohles berdiri di belakang teratai dan menatap Kin Lai. Dia mendengus dan berkata, kekuatan apa yang kau pinjam kali ini? Dia tahu betul bahwa Kin Lai, yang hanya berada di tahap tengah alam manifestasi, tidak mungkin bisa menghalangi satupun serangannya. Dia tahu bahwa anak ini pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Bunga teratai seputih salju yang terbuat dari energi murni terbang ke arah Kin Lai seperti batu giling raksasa. Bunga itu cerah dan bersih, serta mengeluarkan aroma yang menyegarkan hati dan pikiran. Kabut beracun pekat yang menyelimuti langit tampak dimurnikan dan lenyap saat bunga teratai salju beterbangan. Sejumlah besar energi melonjak dari segala arah dan sepenuhnya menutup area di sekitar Kin Lai. Kin Lai dikelilingi oleh bunga teratai. Nak, kau jelas bukan tandingannya. Bukalah pikiranmu padaku dan biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Kau mungkin bisa bertarung saat itu. Sueli berkata mendesak dari dalam soul lake-nya. Kin Lai tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan enam bom Terminator yang mendalam dan bersiap untuk meledakannya untuk menghancurkan semua bunga teratai yang terbang ke arahnya. Bom Terminator yang mendalam, benar. Ketika pendeta Tauhles melihat bola logam di tangan Kin Lai, ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru memutar bunga teratai dengan kewaspadaan di matanya. Bunga teratai salju yang hampir menenggelamkan Kin Lai tiba-tiba menyebar. Ada jarak tertentu di antara setiap bunga. Kin Lai, yang terhormat Tauhles tiba-tiba berteriak. Di dalam pupilnya, dua titik cahaya putih kecil tampak melintasi jarak ruang dan mencapai pikiran Kin Lai. Mereka adalah dua bunga teratai yang terbentuk dari kesadaran jiwa. Pikiran Kin Lai terguncang. Dalam benaknya, bunga teratai yang berevolusi dari dua titik cahaya kecil itu tiba-tiba menjadi semegah pegunungan yang mengjulang tinggi. Dipenuhi dengan cahaya suci, bunga itu tampaknya menaklukkan seluruh lautan kesadarannya. Kelopak bunga teratai itu tampak berubah menjadi bilah-bilah tajam. Saat bunga teratai itu berputar, mereka tampak ingin mencabik-cabik pikiran Kin Lai hingga berdarah-darah. Referet Tauhles ingin membunuh jiwa Kin Lai terlebih dahulu. Jika jiwa Kin Lai hancur, dia tidak akan mampu mengaktifkan bom mendalam Terminator dan meledakkannya. Kalian semua, mundur. Pada saat ini, Ling Yusi akhirnya terbangun sepenuhnya. Dia berteriak pada anggota klannya dan tiba-tiba menatap Kin Lai. Dia segera menyadari krisis yang dialami Kin Lai. Karakter-karakter aneh yang terfragmentasi berkelebat seperti bintang di mata ungunya. Dia mulai mencoba menggunakan energi iblis neter untuk pertama kalinya. Rambutnya yang ungu menari-nari menyeramkan saat dia menatap Referet Tauhles dan mengeksekusi seni rahasia dari Kitab Suci Jahat Sembilan Neraka, kutukan pengikat jiwa jahat. Simbol-simbol tak kasat mata dilepaskan saat dia melantunkan kutukan yang tak dapat dipahami. Simbol-simbol ini terbentuk dari energi iblis bawah yang terkondensasi dari pikirannya. Simbol-simbol itu tidak muncul di dunia luar, tetapi tersebar di pikiran Referet Tauhles seperti butiran salju yang jatuh. Ketika Referet Tauhles mencoba membunuh jiwa Kin Lai, dia juga bertindak melawan jiwa Referet Tauhles. Simbol-simbol aneh itu terus berubah saat melayang di pikiran Referet Tauhles. Saat jatuh, simbol-simbol itu berubah dengan cepat. Tak lama kemudian, simbol-simbol itu berubah menjadi hantu yang berteriak, meraung, dan melolong sambil menimbulkan malapetaka di mana-mana dalam pikiran Referet Tauhles. Tauhles yang terhormat tampaknya diserang oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dia kehilangan kendali atas jiwanya, dan tidak punya pilihan selain memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menekan hantu-hantu dalam pikirannya. Dua teratai putih yang ditanamnya di pikiran Kin Lai tiba-tiba meledak karena tidak ada lagi energi jiwa yang menopangnya. Gadis rendahan, kau benar-benar telah mengembangkan seni jahat. Pendeta Tauhles berbalik dan menatap Ling Yusi sambil memarahi. Dia berkata dengan keras, setelah aku membunuh Kin Lai, aku akan membuatmu berharap kau mati. Aku akan memberitahumu perlakuan mengerikan seperti apa yang akan kau alami, seorang wanita, setelah menyinggung seorang praktisi terhormat dari Sekte Joyful Union. Sambil meraung, Referet Tauhles tidak punya pilihan selain berhenti dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan roh dan hantu pendendam dalam pikirannya. Dirinya yang saat itu berada di tahap tengah alam pemenuhan, justru berada dalam kondisi menyedihkan saat kutukan pengikat jiwa jahat milik Ling Yusi merasuki pikirannya. Itulah sebabnya dia menjadi marah karena terhina. Ling Yusi tidak tergerak, dia masih menatapnya dan terus menggunakan pikirannya untuk mengumpulkan kutukan jahat dan menyerang pikirannya. Dia dan yang terhormat Tauhles tidak menyadari bahwa di sebuah kolam biru tak jauh dari mereka, ada sosok aneh berwarna merah gelap yang diam-diam memperhatikan. Kulo sudah lama berada di sini. Dia bersembunyi di kolam beracun dengan kultivasi alam fragmentasinya dan mengamati semuanya. Dia mencoba mencari tahu siapa yang telah menarik energi iblis bawah ke sini. Ia mengamati sebentar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia pikir ia salah. Saat Ling Yusi membuka matanya dan tanpa sengaja melepaskan seutas energi iblis bawah dalam kebingungannya, dia tahu bahwa dia tidak menemukan target yang salah. Ling Yusi adalah orang yang telah menarik energi iblis bawah ke sini dan menyerap benang energi iblis bawah murni itu. Dalam keterkejutannya, dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia tetap bersembunyi dan diam-diam mengamati Ling Yusi. Dia ingin melihat lebih jelas. Dia ingin tahu apa yang Ling Yusi gunakan untuk menarik energi iblis bawah ke sini. Dia ingin mencari tahu alasannya. Baru setelah Ling Yusi benar-benar terbangun dan mulai melemparkan kutukan pengikat jiwa jahat pada Referet O'Hless, dia memastikan dari kelainan darah Ling Yusi bahwa itu adalah darah dewa jahat. 335 Betapa dahsyatnya tabrakan energi itu. Di luar racun yang memabukkan itu, utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim, Mo He, memancarkan cahaya tajam dari matanya yang dingin. Dia melihat kekedalaman racun itu dan berteriak, ada ahli yang bertarung, dan lebih dari satu. Mo He adalah salah satu dari beberapa utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim. Dia baru saja memasuki alam fragmentasi dan lebih kuat dari Song Si Yuan dan Si Ye Zisang. Persepsi jiwanya dapat secara akurat menentukan jumlah orang yang bertarung di dalam dan perkiraan tingkat kultivasi mereka. Mereka pastilah orang-orang dari sekte Joyful Union. Song Si Yuan mengerutkan kening. Pasti ada perubahan di dalam, kata Ni Han. Ayo masuk. Ekspresi Mo He dingin saat dia memimpin jalan masuk. Racun pekat yang pekat di sepanjang jalan tampaknya telah dihancurkan berkeping-keping oleh sinar cahaya yang tajam, tidak dapat mendekati tubuhnya. Zantianyi dan sekitar selusin praktisi bela diri kuil delapan ekstrim mengikuti di belakang Mo He, mengabaikan infiltrasi racun miasma. Saudara Song Si Yuan melirik Song Si Yuan. Ayo masuk dan lihat. Song Si Yuan mengangguk sedikit. Di belakang kuil delapan ekstrim, para praktisi bela diri aliansi Suantian juga menyerbu ke dalam racun miasma. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Di wilayah keluarga Ling, tato bunga teratai di kepala Reveret Tauhles mengeluarkan cahaya pelangi yang indah. Avatar teratai. Bunga teratai yang mempesona itu tiba-tiba mengembun dan terlipat, berubah wujud menjadi seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini telanjang bulat, dan penampilannya sangat mirip dengan yang terhormat tanpa pikiran. Matanya bersinar dengan cahaya menggoda saat dia terkekeh, menerkam ke arah Ling Yusi dengan ekspresi jahat di wajahnya. Pada saat yang sama, tubuh Reveret Tauhles yang agak gemuk tiba-tiba bergetar. Bunga teratai di atas kepalanya memancarkan cahaya yang cemerlang. Itu memurnikan pikiran. Aura suci yang menghapus kejahatan terbang keluar dari lubang hidung, mata, mulut, dan telinganya. Memadamkan. Dalam pikirannya, para hantu dan arwah yang mengamuk tampaknya diterangi oleh cahaya suci dan dengan cepat meleles seperti kepingan salju. Lotus Boy, aku akan menyerahkan pelayan rendahan ini padamu. Reveret Tauhles tertawa kejam dan berbalik untuk menamparkan Kin Lai. Di udara, sebuah telapak tangan besar jatuh ke arah kepala Kin Lai seperti kipas. Di tengah telapak tangan itu, teratai besar lainnya mekar, dan dari benang sari bunga itu, energi tak terbatas mengalir turun bagai sungai yang deras. Kin Lai menatap ke langit dan dengan santai melemparkan tiga bom mendalam Terminator, sambil berteriak, meledak. Boom-boom-boom. Telapak tangan besar milik Reveret Tauhles dan bunga teratai di tengah telapak tangannya langsung berubah menjadi cahaya roh yang tersebar saat Terminator Profound bom meledak. Kin Lai segera mundur. Kau bajingan kecil, akan kukulitimu hidup-hidup. Tangan kiri Reveret Tauhles berlumuran darah. Dia meringis kesakitan saat mengayunkan lengannya sambil mengejar Kin Lai. Pada saat ini, karena Mang Wang belum datang, Kin Lai tidak berani berhadapan langsung dengan yang terhormat Tauhles. Melihat Kin Lai hendak menjadi gila, dia buru-buru mengeluarkan bom mendalam Terminator dari cincin spasialnya. Anjing tua, mengapa kamu tidak mencoba? Kin Lai tiba-tiba berhenti, tangannya mencengkeram bom Terminator dengan erat. Ekspresinya tenang, tetapi cahaya berdarah di matanya bersinar terang. Pendeta Tauhles, yang hendak menyerbu di depannya, melihat Kin Lai seperti ini dan ekspresinya berubah. Dia buru-buru mengendalikan kudanya dan menjaga jarak dari Kin Lai. Dia berkata dengan jengkel, bajingan kecil, kau tidak layak mati bersamaku. Begitu dia selesai bicara, dia menoleh ke arah Lotus Boy dan berkata dengan kasar, perkosa dan bunuh dulu pelayan hina itu. Lotus Boy merupakan seni rahasia dari sekte Joyful Union yang dipupuk oleh Reveret Tauhles dengan tujuh jiwa dan enam wujud fisiknya sendiri, dipadatkan dengan pikiran jahat dan keras kepala di dalam hatinya, lalu disempurnakan sedikit demi sedikit. Anak laki-laki ini mewakili sisi tergelap dari Reveret Tauhles dan merupakan lambang kegelapan dalam hatinya. Dia bisa dianggap bentuk lain dari dirinya. Mata Lotus Boy menggoda, dan dia bukan laki-laki atau perempuan. Dia terkeke, menjelati sudut bibirnya yang merah cerah dan melompat dengan tidak senonoh ke arah Ling Yusi. Anak laki-laki itu, yang diciptakan murni dari sisi gelap usin, sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukan pengikat jiwa jahat karena dia bukan orang sungguhan. Dia terkeke saat terbang ke arah Ling Yusi. Ling Yusi mencoba banyak teknik jiwa yang berbeda, tetapi menemukan bahwa itu tidak berpengaruh pada anak laki-laki ini. Makhluk jahat tanpa jiwa, seni rahasia seperti kutukan pengikat jiwa jahat yang menargetkan jiwa tidak akan mampu menampilkan efek yang diinginkan. Tepat saat Ling Yusi hendak ditangkap dan dipermainkan oleh Lotus Boy, sebuah suara gelap tiba-tiba datang dari kolam biru tidak jauh darinya. Itu suara Kulo. Dia berbicara dalam bahasa Neter Realem. Ling Yusi belum pernah mendengar bahasa ini sebelumnya. Jika sebelum dia bergabung dengan Kitab Suci Sembilan Raka, dia juga tidak akan memahaminya. Tetapi sekarang, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Kekuatan murni adalah yang paling efektif melawan makhluk jahat semacam ini yang memiliki bentuk tetapi tidak memiliki jiwa. Terbungkus racun merah tua, Kulo tiba-tiba melayang keluar dari kolam. Ia menyeret ekornya yang panjang, dan enam tanduk melengkung tumbuh dari lehernya. Seperti iblis bawah tanah, ia mengulurkan cakarnya yang layu untuk mencengkeram Lotus Boy. Dewa Cakar Neraka Sembilan Ling Yusi berteriak. Dia segera menyadari bahwa metode yang digunakan Kulo berasal dari jilid pertama Kitab Suci Sembilan Neraka. Itu adalah jurus pembunuh yang kuat yang disebut Cakar Dewa Sembilan Neraka. Cakar Kulo yang layu seperti cakar iblis pedang haus darah dari alam meter. Cakar itu setajam kait, dan bayangan lima dewa jahat samar-samar terlihat di cakarnya. Lima hantu dewa jahat meraung dan berteriak pada Cakar Layu, melepaskan aura ganas yang mengguncang bumi. Kekuatan yang sangat jahat keluar dari Cakar Layu itu dan mencengkeram erat seluruh tubuh Lotus Boy. Cakar Kulo yang layu tiba-tiba menegang. Tubuh Dharma Sang Putra teratai, tubuh yang rapuh itu, seketika meledak menjadi potongan-potongan tulang. Boneka terlarang jahat ini terbentuk dari sisi gelap Reveret Tauhles dan dibesarkan dengan daging dan darahnya sendiri, meledak berkeping-keping ketika Cakar Dewan Raka Sembilan milik Kulo mencengkeramnya. Hampir pada saat yang sama, Reveret Tauhles, yang telah mengumpulkan kembali kesadaran jiwanya dan ingin menghancurkan jiwa Kinlay terlebih dahulu, tiba-tiba merasa seperti telah terkena pukulan berat. Dia memuntahkan setegup darah, dan semangat, energi, dan pikirannya langsung berkurang drastis dalam sekejap. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi amarah dan kekerasan. Dia berbalik untuk melihat Ling Yusi, hendak membuka mulutnya dan mengutuk dengan kata-kata yang paling kejam. Tetapi dia tidak melihat Ling Yusi. Sebaliknya, ia melihat Kulo, yang seperti iblis bawah tanah. Di mata Kinlay, Kulo berubah dari kecil menjadi besar dan benar-benar tiba di depannya dalam sekejap. Kutukan pengikat jiwa jahat, Ling Yusi berteriak lagi. Seolah ingin menceritakan asal-usulnya, Kulo mengucapkan kutukan pengikat jiwa jahat yang baru saja digunakannya. Hantu dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menenggelamkan yang terhormat tanpa pikiran saat Kulo melantunkannya. Saat kutukan pengikat jiwa jahat Kulo terbentuk, ia berubah menjadi langit yang penuh dengan hantu dan jiwa keji, dan mereka semua memiliki tubuh fisik. Para hantu dan jiwa-jiwa jahat bagaikan belalang yang menggerogoti tubuh dan pikiran Reveret Tohles dengan ganas. Jeritan yang membekukan darah tiba-tiba terdengar dari Reveret Tohles. Teriakan itu membuat semua orang tanpa sadar melihat ke arah itu. Mereka melihat ke Reveret Tohles yang tenggelam oleh para hantu dan jiwa-jiwa jahat. Mereka hanya bisa mendengar suaranya, tetapi tidak bisa melihatnya. Ekspresi Reveret Tohles berubah drastis. Ia menatap Kulo dan tiba-tiba berteriak, ras jahat dari Neter Realem. Para praktisi bela diri Suemao dan orang-orang sekte persatuan Sukacita Tengah bertarung, namun pada saat ini, mereka tiba-tiba berhenti. Ras jahat dari Neter Realem. Semua orang memandang Kulo. Pada saat ini, jeritan Reveret Tohles berangsur-angsur berhenti. Para hantu dan jiwa jahat yang memenuhi langit tiba-tiba membanjiri lengan baju Kulo seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Sebaliknya, yang mulia tanpa pikiran telah berubah menjadi kerangka putih yang mengerikan. Matanya yang kosong terbuka lebar saat ia berdiri di tempat dengan linglung. Suemao dan orang-orang dari sekte persatuan kegembiraan semuanya menatap kerangka putih itu. Ketakutan yang mendalam muncul di lubuk hati mereka. Suara dingin Mohe dari ras jahat alam Neter tiba-tiba terdengar. Suemao dan para praktisi bela diri dari sekte persatuan bahagia tiba-tiba menoleh dan melihat Mohe dari kuil delapan ekstrim, Song Si Yuan, Ni Han, Si Ye Zizang, dan yang lainnya dari aliansi Suantian. Mereka semua muncul bersama bawahan mereka. Semua tatapan mereka tertuju pada tubuh kulo dan bagian belakang leher kulo. Enam tanduk, seorang ahli bertanduk enam. Saat Song Ting Yu masuk dan melihat Lang Ye Suemao, para anggota keluarga Ling, dan Qin Lai di kejauhan, dia tiba-tiba membeku. Sialan, Song Ting Yu mengumpat dalam hati. Tiba-tiba dia tersadar. Orang-orang yang telah menarik energi iblis bawah dari kota persenjataan jelas adalah anggota keluarga Ling. Karena di kedalaman rawa beracun, hanya keluarga Ling yang merupakan ras jahat. Siapa lagi kalau bukan mereka. Saat dia mengirim pesan pada Song Si Yuan, dia tidak menyangka bahwa bukan hanya si Ye Zizang dan Ni Han yang akan datang, bahkan Mo He dari kuil delapan ekstrim pun akan waspada. Saat ini, para ahli ras jahat dari Neter Realem jelas berdiri bersama dengan anggota keluarga Ling. Bukankah ini segera mengungkap fakta bahwa keluarga Ling adalah ras jahat? Sedangkan Qin Lai, bagaimana mungkin dia bisa menghindar kali ini? Song Ting Yu merasa sakit kepala datang. 336. Suemao melindungi ras jahat dari alam Neter dan diam-diam bersekongkol dengan mereka. Dia pantas mati 10 ribu kali lipat. Pendeta Dotful dari sekte Joyful Union awalnya takut setelah pendeta Tau Hles meninggal. Sekarang setelah dia melihat Mo He dan orang-orang dari aliansi Suantian telah tiba, keberaniannya tumbuh dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mo He, yang baru saja tiba dari ras jahat dan belum sepenuhnya memahami situasinya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Gadis dari keluarga Ling sebelumnya, pendeta utama sekte persenjataan Luo Zichang, menunjuk Ling Yusi dari jauh dan berteriak, gadis ini bernama Ling Yusi. Dia memiliki energi iblis bawah tanah. Energi iblis bawah tanah yang berasal dari kota persenjataan tertarik padanya dan diserap ke dalam tubuhnya. Dia dan semua anggota keluarga Ling adalah ras jahat dari alam Neter. Mereka bersembunyi di benua Scarlet Tide dan pasti sedang merencanakan sesuatu yang hebat. Dan Kin Lai. Fang Ki menyela. Dia menatap dingin ke arah keluarga Ling, ke arah Kin Lai yang berada di tengah-tengah anggota keluarga Ling dan berteriak, Kin Lai memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ling. Gadis bernama Ling Yusi itu bahkan bertunangan dengannya. Dia juga harus menjadi mata-mata ras jahat. Jiang Hao gemetar dan tampak terbangun saat dia berteriak, Kin Lai pasti mata-mata ras jahat. Lorong neraka jahat sekte kami dibuka oleh bocah ini setelah dia mencabut pilar polaroh. Kami tidak memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang kami akhirnya mengerti. Dia mencabut pilar polaroh Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Ekspresi kuil delapan ekstrim, sekte persatuan Sukacita, dan bahkan Song Si Yuan dan Xie Zizang dari aliansi Suantian berubah. Lorong bawah jahat dibuka oleh Kin Lai sendiri. Itu karena dia mencabut pilar polaroh. Itu menyebabkan lorong terbuka. Sebelum, entah itu Song Si Yuan, Xie Zizang, atau Zantianyi dan ahli delapan kuil ekstrim lainnya, mereka semua mengira itu adalah suatu kecelakaan. Mereka semua adalah peserta. Mereka semua tahu bahwa Kin Lai tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan pilar polaroh untuk melawan mereka. Itulah yang mereka pikirkan dulu. Akan tetapi, sekarang setelah ketiga pendeta agung dari sekte persenjataan mengatakan hal ini dan menghubungkan hubungan saat ini antara Kin Lai dan anggota keluarga Ling, Kulo, yang jelas-jelas membantu keluarga Ling, tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Semua orang tidak dapat tidak curiga bahwa apa yang dikatakan Jiang Hao adalah kebenaran. Mereka curiga bahwa Kin Lai adalah mata-mata dari alam nether. Mereka menduga bahwa alasan dia menyusup ke sekte persenjataan adalah untuk pilar polaroh dan lorong bawah tanah yang jahat. Hingga hari ini, dia masih belum mau menyerahkan 12 pilar polaroh. Itu karena dia tidak ingin ada yang bisa menyegel kembali lorong bawah tanah yang jahat. Luo Zichang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Mohi dari kuil 8 ekstrim tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Song Si Wan dan yang lainnya ketika mendengar ini. Dia berkata dengan nada mengejek, sungguh menggelikan bahwa aliansi Suantianmu masih menganggap Kin Lai sebagai tokoh kunci dalam menyegel kembali lorong bawah tanah yang jahat. Kamu bahkan merekrutnya ke dalam aliansi Suantian dan menjadikannya delegasi asing peringkat bintang dari keluarga Song. Song Si Wan, Xie Zizang, Song Ting Yu, dan yang lainnya. Ekspresi mereka sungguh tidak sedap dipandang. Keluarga ini sudah tahu bahwa dia adalah mata-mata sejak lama. Ni Han mendengus dingin. Pada saat ini, dia juga menatap dingin ke arah Song Si Wan dan Xie Zizang. Jika bukan karena perlindungan dari ketua aliansi dan kepala keluarga Xie, ingatan Kin Lai ini pasti sudah diambil di aulah besar surga yang mendalam. Ekspresi Song Si Wan, Xie Zizang, dan Song Ting Yu menjadi lebih gelap. Pada titik ini, semuanya menjadi jelas. Apa yang menurut semua orang harus dilakukan terhadap Sue Mao dan keluarga Ling. Pendeta Dotful dari Sekte Joyful Union tidak panik karena kematian pendeta Tauhles. Sebaliknya, dia bahkan diam-diam bahagia saat ini. Tanpa adanya referet Tauhles yang menahannya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan kali ini. Begitu dia membunuh Sue Mao, Sekte persenjataan akan berada di bawah kekuasaannya. Menurutnya, situasi saat ini persis seperti yang diinginkannya. Sue Mao melindungi ras jahat dan dijatuhi hukuman mati. Keluarga Ling adalah ras jahat dan harus dibersihkan. Kin Lai membuka lorong bawah tanah yang jahat untuk ras jahat dan harus dibunuh di tempat. Nada bicara Mo He Dingin. Ras jahat dari alam neter adalah musuh publik benua Scarlet Tide. Semua orang yang terkait dengan mereka harus dibunuh. Para praktisi bela diri Sue Mao berwajah pucat pasi. Anggota keluarga Ling menunjukkan ekspresi putus asa. Song Ting Yu mendesah dalam hati. Dengan keadaan yang sudah seperti ini, dia tahu bahwa dia dan keluarga Song tidak bisa diselamatkan lagi. Dia dan ayahnya bahkan tidak memberitahu Song Si Yuan dan yang lainnya bahwa keluarga Ling adalah ras jahat. Tentu saja, mereka tidak akan memberitahu keluarga Ni dan Sia. Song Yu hanya memberitahu Ni Yun dan Sia Yaoyang bahwa ras iblis bertanduk dari alam neter mungkin memiliki teratai sembilan daun yin yang mendalam. Ketika para leluhur dari tiga keluarga besar memutuskan untuk berdagang dengan alam neter, mereka juga berhati-hati. Mereka menyuruhnya untuk menemukan Qin Lai di tengah malam dan diam-diam pergi ke ruang penjara di perut gunung. Mereka sangat berhati-hati karena mereka takut jika masalah ini terbongkar, aliansi Suantian mungkin menjadi sasaran kritik publik. Lagi pula, di benua pasang surut merah, pandangan praktisi bela diri terhadap ras jahat tidak dapat diubah dalam semalam. Pada saat ini, jika keluarga Song turun tangan untuk menengahi dan membujuk kuil delapan ekstrim, sekte persatuan gembira, dan ras-ras jahat agar menyingkirkan prasangka mereka, mereka mungkin akan langsung diserang oleh seluruh pasukan pangkat tembaga di sekitarnya. Seperti yang diharapkan dari seorang utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim, pendeta bijak menghela nafas dan berkata sambil terkekeh, atas nama sekte persatuan gembira, saya sepenuhnya mendukung keputusan saudaramu. Sikap Anda terhadap keluarga Sue Maoling dan Qin Lai adalah sikap sekte persatuan gembira kami. Sikap macam apa yang dimiliki aliansi surga mendalam milikmu? delegasi asing peringkat bintang dari aliansi surga mendalam milikmu. Kau tidak ingin melindungi orang ini, bukan? Saudara Song, Anda akan bertanggung jawab atas operasi ini melawan ras jahat di alam neter, dengus nihan. Song Si Yuan menatap pendeta pemikir, lalu Mo He, dan terakhir Qin Lai. Dia berkata tanpa daya, lakukan apapun yang kau katakan. Aliansi Suantian tidak keberatan. Ini tidak diragukan lagi adalah nasib keluarga Sue Maoling dan Qin Lai. Song Ting Yu merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa keluarga Song begitu pula aliansi Suantian. Dia hanya bisa menatap Qin Lai dari jauh dengan ekspresi menyesal. Selain itu, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Setelah Mo He dan orang-orang dari aliansi Suantian muncul, dan setelah tiga pendeta agung, Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao, berteriak bahwa dia telah menyembunyikan identitasnya dan menyusup ke sekte persenjataan untuk membantu ras jahat membuka lorong bawah tanah yang jahat, Qin Lai terdiam. Ia sadar bahwa ia telah meremehkan sifat tak tahu malu dari ketiga pendeta agung itu. Ketiga pendeta agung itu tampaknya telah melupakan semua yang telah dilakukannya untuk sekte persenjataan. Mereka tampaknya tidak ingat bahwa jika dia tidak memanggil Sueli, sekte persenjataan akan dilahap oleh aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Mereka nampaknya tidak tahu apa yang telah dilakukan aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim terhadap sekte persenjataan di masa lalu. Sekarang, orang-orang ini berteriak dan menyeramkan semua air kotor dan air kotor kepadanya. Untuk merebut kembali pilar Polaroh dan membunuh pengkhianat sekte, mereka sebenarnya ingin Kuil Delapan Ekstrim dan aliansi Surga Mendalam yang hampir menghancurkan sekte persenjataan untuk membunuhnya, orang yang pernah membalikkan keadaan dan membantu sekte persenjataan bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, Kulo dan Ling Yusi berdiri bersama. Identitas keluarga Ling sebagai ras jahat telah sepenuhnya terungkap. Dia juga menjadi mata-mata bagi ras jahat dan membantu mereka membuka lorong bawah tanah yang jahat. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, dia tidak akan mampu mengubah kenyataan ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia mungkin tidak akan mampu membuat orang-orang dari Kuil Delapan Ekstrim, Sekte Persatuan Bahagia, dan aliansi Suantian berhenti. Dia dan Sue Mao dari keluarga Ling benar-benar dipaksa menuju jalan buntu. Saat ini, hanya ada satu tempat di seluruh benua Scarlet Tide yang berani menerimamu. Pada saat ini, Kulo yang datang dari Alam Neter berkata pelan dalam bahasa Alam Neter. Kin Lai menoleh menatapnya. Kulo mengangguk sedikit. Kin Lai kemudian menatap Lang Ye milik Sue Mao. Lang Ye masih berjuang dengan dirinya sendiri. Dalam hal sikap terhadap ras jahat, dia tidak berbeda dengan orang-orang dari aliansi Suantian, Kuil Delapan Ekstrim, dan Sekte Persatuan Bahagia. Dia selalu memandang ras jahat sebagai musuh. Lang Ye tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa dalam situasi saat ini, aliansi Suantian, Kuil Delapan Ekstrim, dan Sekte Persatuan Bahagia ingin membunuhnya dan melenyapkan Sue Mao. Saat ini, Sue Mao dan keluarga Ling adalah musuh seluruh dunia. Selain Sekte Persenjataan Asli yang ditempati ras jahat, tidak ada lagi tempat baginya dan Sue Mao di dunia yang luas ini. Akan tetapi, dia masih belum bisa terima berada di pihak yang sama dengan ras jahat. Itulah sebabnya dia ragu-ragu. Pada saat ini, Mohe tidak lagi siap memberi orang banyak waktu untuk berpikir. Dia memberikan perintah yang sederhana dan jelas untuk menyerang. Para ahli dari Kuil Delapan Ekstrim segera menyerang. Beberapa praktisi bela diri Sue Mao di dekatnya langsung terbunuh saat menunggu Lang Ye mengambil keputusan. Lang Ye, Sue Mao, kau, dan aku harus segera dibunuh, atau kau harus menunjukkan jalan keluar. Mata Feng Rong memerah saat dia berteriak, bahkan jalan buntu lebih baik daripada tidak bisa melihat jalan keluar. Lang Ye gemetar. Dua garis darah tiba-tiba mengalir dari sudut matanya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Kemudian, Kin Lai berteriak pada Lang Ye. Semua praktisi bela diri Sue Mao meraung marah dengan mata merah. 337. Bertarung. Mohe memasang ekspresi menghina. Apa yang kamu, Sue Mao, lakukan terhadap aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan bahagia. Dia menunjuk Lang Ye dan memerintahkan Zantianyi di sampingnya untuk membunuh pemimpin itu terlebih dahulu. Zantianyi tiba-tiba menyerbu. Mengendarai kelelawar berburu hijau, ia memegang perisai emas yang berkilauan dan melepaskan aura suci dan bermartabat, seolah-olah ia meminjam kekuatan suci dari Dewa Roh Kudus. Bertemu dengan Kin Lai. Lang Ye memerintahkan Feng Rong dengan suara pelan. Dua cahaya berdarah di matanya yang tampak seperti matahari berdarah tiba-tiba menjadi menyilaukan. Dia memuntahkan seteguk darah yang semerah berlian darah. Energi esensi darah yang melonjak di dalam darah tiba-tiba meledak dengan bau darah yang menyengat. Seni darah, belenggu jiwa. Sebuah bola darah bersinar dengan cahaya berdarah yang mempesona berdetak di udara seperti jantung. Riak aneh yang memengaruhi jantung orang-orang, membekukan darah, dan menempelkan jiwa ke darah menyebar dari bola darah. Para praktisi bela diri tingkat rendah dari aliansi Suantian, Kuil Delapan Ekstrim, dan Sekte Persatuan Gembira merasakan darah mereka berhenti mengalir setelah Lang Ye mengeksekusi seni darah belenggu jiwa. Setiap jiwa mereka terasa seperti terjebak dalam air yang lengket dan berdarah. Bahkan jika mereka ingin menggunakan ilmu roh, mereka tidak dapat melakukannya. Namun, bagi para ahli alam pemenuhan seperti Song Xiyuan, Xie Zizang, Zantianyi, dan Referet Dotful, seni darah belenggu jiwa milik Lang Ye sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Terutama pada Mohi di alam fragmentasi. Mohi berada satu tingkat lebih tinggi dari Lang Ye. Dia berada di tahap awal alam fragmentasi, tetapi dia telah menembus ambang batas hidup dan mati. Sol Sakle, jiwa siapa yang bisa kau segel. Mohi berteriak dingin. Merusak. Mohi menunjuk bola darah. Sinar cahaya kemasan muncul. Itu seperti air terjun. Itu langsung menuju ke bola darah. Di dalam cahaya, seseorang bisa merasakan aura kekuatan yang berbeda-beda. Ada cahaya suci matahari, cahaya dingin bulan, dan cahaya bintang-bintang yang dingin. Cahaya suci itu tampaknya mampu memurnikan semua kejahatan di dunia dan mengembalikan langit cerah. Di bawah cahaya kemasan, kotoran di dalam bola darah yang terbentuk dari saripati darah kehidupan Lang Sie tampak menguap. Bahkan kekuatan darah yang murni telah hancur. Engah. Bola darah itu meledak seperti bola mata. Semua praktisi bela diri kuil ekstrim delapan aliansi Suantian dan sekte persatuan gembira yang terpengaruh oleh teknik belenggu jiwa segera terbebas, pikiran mereka kembali jernih. Wajah Lang Sie yang merah darah tiba-tiba berubah pucat. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Kulo. Kin Lai dan Ling Yusi juga memandang Kulo. Pada saat ini, prajurit bertanduk enam dari alam Neter, pendeta tinggi ras iblis bertanduk. Kulo, sebenarnya telah menjadi pilar dukungan di hati setiap orang. Saya akan memblokirnya untuk Anda. Evakuasi ke arah klan saya. Di bawah tatapan Kin Lai dan Ling Yusi, Kulo mengangguk. Dia menjawab dalam bahasan Neter Realem. Sambil berkata demikian, Kulo tiba-tiba berjalan menuju sungai Mo. Keluarga Ling segera pergi. Su Emao, ayo pergi. Ling Yusi dan Feng Rong berteriak serempak. Penatua Mohai. Luo Zichang mengerutkan kening dalam-dalam. Ia menatap dingin ke arah Mohai yang sedang mengungsi bersama Feng Rong ke arah keluarga Ling. Ia mendengus dan berkata, sebagai ahli seni paling terampil di sekte persenjataan, kau tidak memiliki hubungan apapun dengan Su Emao. Jika kau bersedia untuk kembali, sekte persenjataan akan melupakan masa lalu. Siki, apa yang kau lakukan? Melihat Tang Siki dan Mohai bergerak ke arah clan keluarga Ling, Feng Qi berteriak keras, mungkinkah kau ingin mati bersama Blood Spear? Cepatlah kembali, jadilah master sekte yang baik dan nikahi Sao Suan. Berhentilah main-main. Namun, tidak peduli apakah itu Mohai atau Tang Siki, mereka tetap bersikeras untuk tetap bersama Su Emao meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin akan mati jika berdiri bersama Su Emao. Baik Mohai maupun Tang Siki sangat penting bagi sekte persenjataan. Ketiga pendeta agung tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga mereka. Namun, entah itu Mohai atau Tang Siki, mereka tetap bersikeras untuk tetap bersama Su Emao meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin akan mati jika berdiri bersama Su Emao. Mereka tak lagi mempunyai pikiran yang melekat pada tiga pendeta agung atau sekte persenjataan saat ini. Keras kepala? Benar-benar keras kepala. Jika kau bersikeras mati bersama pengkhianat Kin Lai, maka begitulah, kata Luo Zichang dengan marah karena malu. Bocah, keluarkan aku. Pada saat ini juga Su Ely berteriak dari dalam danau jiwa Kin Lai. Kin Lai tidak membuang-buang kata kali ini. Dia segera melepaskan segel pada Su Ely dan membiarkan Su Ely berubah menjadi cahaya berdarah yang melintas di depan matanya. Para praktisi bela diri Su Emao dan anggota klan keluarga Ling dengan cepat mundur ke arah sekte persenjataan. Kin Lai berbalik untuk melihat Ling Cheng Xi. Ling Cheng Xi telah memerintahkan para anggota klan untuk pindah ke belakang bersama kaum muda dan anak-anak. Meskipun Ling Bo dan Ling Xi yang pernah bekerja sama dengan Du Jiao Lan untuk cucu mereka, keduanya masih bersinar dengan jejak cahaya pada saat ini. Mereka adalah orang-orang yang menolak dukungan Ling Feng dan yang lainnya. Bawa saja anak-anak, kami sudah tua dan tidak bisa membantu keluarga meskipun kami masih hidup. Anda tidak perlu peduli dengan kami. Ling Bo dan Ling Xi yang menyatakan pendirian mereka. Jaga dirimu, tetua klan. Ling Feng tidak membuang-buang kata lagi. Dia menatap keduanya dalam-dalam dan pergi sambil menggendong seorang gadis kecil. Di bawah pimpinan Feng Rong, para praktisi bela diri Suemau juga menangkap anak-anak keluarga Ling dan menerobos racun di belakang, melarikan diri ke arah ras jahat. Qin Lai Tang Siki sedang dipeluk oleh seorang praktisi bela diri Suemau. Ketika dia melewati Qin Lai, dia tiba-tiba berteriak. Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya aneh. Dia tampak memiliki banyak hal untuk dikatakan. Kita akan membicarakannya nanti, seru Qin Lai lembut. Tang Siki menyunggingkan senyum cerah lalu menghilang dari pandangan Qin Lai di bawah bimbingan praktisi bela diri Suemau. Anehnya, baik aliansi Suantian maupun kuil delapan ekstrim tidak mengirimkan ahli sejati untuk mengejar Suemau dan para pelarian keluarga Ling. Karena Lang Ye, Qin Lai, dan Ling Yusi belum pergi. Karena Kulo sudah menuju ke Mohe. Qin Lai, aku tahu kau memiliki artefak roh spasial. Manfaatkan fakta bahwa mereka belum menyegel ruang itu. Bawa Ling Yusi dan segera pergi. Larilah sejauh yang kau bisa. Song Ting Yu adalah salah satu praktisi bela diri aliansi Suantian. Namun, suaranya tiba-tiba melayang ke telinga Qin Lai. Aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim kita memiliki binatang roh terbang. Bahkan jika Suemau dan keluarga Ling pergi dua jam lebih awal, mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran kita. Manfaatkan fakta bahwa prajurit bertanduk enam ini menarik terlalu banyak perhatian untuk segera pergi dan tidak pernah muncul di benua Scarlet Tide lagi. Bibir merah Song Ting Yu bergerak. Walau jarak mereka ratusan meter, suara itu terdengar lembut di telinganya. Tatapan Qin Lai melewati kerumunan dan tiba-tiba menemukannya. Dia menatapnya dalam-dalam. Cepatlah pergi. Apa yang kau hayalkan? Song Ting Yu sedikit tidak sabar. Dia menatap tajam ke arah Qin Lai dari belakang seorang praktisi bela diri aliansi Suantian. Suemau dan keluarga Ling tidak akan bisa memasuki wilayah ras jahat hidup-hidup. Jika kamu pintar, jangan bergaul dengan mereka. Gunakan artefak roh spasial untuk segera pergi. Qin Lai, kali ini, aliansi Suantian dan saya tidak punya pilihan lain. Identitas keluarga Ling telah terungkap, dan Kuil Delapan Ekstrim dan Sekte Persatuan Sukacita secara kebetulan telah bertemu dengan mereka. Kecuali jika aliansi Suantian segera menjadi musuh dengan semua kekuatan di sekitarnya, ini adalah satu-satunya hal yang dapat kita lakukan. Maaf, saya tidak dapat membantu Anda karena tidak ada yang dapat saya lakukan. Prajurit bertanduk 6. Mohi melihat Kulo berjalan mendekat dan tidak dapat menahan tawa dinginnya. Dia tiba-tiba melihat ke arah Song Si Yuan dan Referet Dotful dan bertanya, apa yang kalian katakan? Tauhles mengemukakan pendapatnya tentang kerjasama untuk membunuh ahli puncak iblis bertanduk ini. Song Si Yuan, Si Ye Zizang, Ni Han, dan yang lainnya juga menganggup dalam hati. Oleh karena itu, dengan Mohi sebagai pemimpin, beberapa ahli alam pemenuhan diam-diam menyebar. Mereka ingin membunuh Kulo terlebih dahulu. Kalian juga pergi. Kulo berbalik dan berkata kepada Ling Yusi dan Qin Lai. Ling Yusi melirik Qin Lai. Qin Lai berkata, kamu duluan. Jika kamu pergi, kita akan pergi bersama. Ling Yusi berkata dengan lembut. Suara mendesing, suara mendesing. Cahaya keemasan tajam di sekitar tubuh Mohi tiba-tiba melesat keluar seperti pedang emas raksasa. Dalam sekejap, ratusan cahaya keemasan yang setebal pedang raksasa menghujani Kulo dengan aura ganas yang dapat membunuh semua makhluk hidup. Song Si Yuan dan Si Ye Zizang bertukar pandangan dan menyerang bersama. Tombak berbentuk naga terbang keluar dari cincin Si Ye Zizang. Tombak itu bergetar dan langsung berubah menjadi naga yang berputar-putar yang meraum dan melingkari Kulo. Song Si Yuan mengeluarkan busur raksasa dan memasang anak panah perak, membidik Kulo dari jauh. Nihan melolong dan tulang-tulangnya mengembang seperti binatang buas saat ia menerkam Kulo dengan marah. Referet Dotful terkekeh dan menyipitkan matanya. Sebuah pedang panjang yang tampak seperti berisi banyak laba-laba muncul di tangannya saat ia menyerang Kulo. Para ahli tiba-tiba mengepung Kulo. Kulo berdiri di tengah kerumunan dengan tongkat tulang putih di tangannya dan api hantu menyala di matanya. Dia tiba-tiba melambaikan tongkat tulang putih di tangannya. Kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara seperti lautan mayat dari sembilan neraka. Kerangka-kerangka putih mengerikan itu sekilas tampak seperti ilusi. Namun, ketika pedang emas yang melesat keluar dari tubuh Mohe menusuk salah satu kerangka putih mengerikan itu, suara benturan logam yang tajam terdengar. Dentang. Itu bukan ilusi, itu benda padat. Itu adalah boneka tulang putih. Mohe dan Nihan retak-retak. Kerangka-kerangka yang seputih giyok bersinar dengan kilau giyok saat mereka bergerak lincah. Suara-suara aneh terdengar dari persendian tubuh mereka. Api hantu di mata kulo semakin membaras saat dia mengayunkan tongkat tulang putih di tangannya. Semakin banyak tulang putih muncul. Kinlai dan Langye tidak tahu dari mana tulang putih itu berasal. Aku di luar. Aku membawa kayu Thunderblitz. Ada pertarungan antar ahli di dalam. Apa yang bisa kubantu? Suara mangwang berubah menjadi sambaran petir yang tak terlihat dan tiba-tiba muncul di benak Kinlai. Kamu sedang berada di luar untuk menyiapkan apa yang disebut formasi dan aku mencoba menarik petir dari surga ke-9 untuk menyerang. Ekspresi Kinlai bergetar. Sungguh respon yang gegabuh. Di luar rawa beracun, di tengah-tengah racun yang pekat, seekor ular piton raksasa yang terbentuk dari petir menggeliat terus-menerus. Ia menggunakan kayu Thunderblitz untuk membentuk formasi yang dapat menarik petir agar jatuh dari langit. 338. Retak-retak-retak. Tulang-tulang putih seputih batu giok muncul entah dari mana saat Kulo mengayunkan tongkat tulang putih di tangannya. Sebenarnya ada beberapa ratus tulang putih ini. Mereka dengan gesit berlari menuju praktisi bela diri Aliansi Suantian Kuil 8 Ekstrim dari Sekte Persatuan Bahagia. Bam-bam-bam. Kekuatan Dahsyat Mohe, Sye Zizang, Song Si Yuan, Reveret Dotful, dan Ni Han menghantam tumpukan tulang putih dari segala arah. Beberapa tulang putih langsung hancur menjadi bubuk oleh ledakan energi tersebut. Ada juga beberapa tulang putih yang bersinar dengan cahaya giok tembus pandang. Tulang-tulang itu begitu keras sehingga bahkan pedang emas Mohe tidak dapat menghancurkannya dalam sekejap. Kemuliaan Kudus Mohe tiba-tiba berteriak dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya suci. Di atas kepala Mohe, bayangan besar Dewa Roh Kudus, setinggi puluhan meter, terbentuk dari cahaya suci, perlahan muncul. Dewa Roh Kudus ini dipenuhi dengan kehadiran yang agum dan hikmat. Ia memancarkan aura yang menakutkan seolah-olah memandang rendah semua makhluk dan dapat dengan mudah melenyapkan manusia. Mata Tuhan Roh Kudus tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Panas matahari berasal dari dalam cahaya yang kuat itu. Retak-retak-retak. Tulang-tulang putih yang disinai cahaya kuat itu langsung hancur berkeping-keping seolah-olah telah bertemu musuh alaminya. Bahkan tulang-tulang putih kokoh yang bersinar dengan cahaya giok tembus pandang tidak dapat menahan cahaya yang kuat. Begitu mereka diterangi, mereka segera tidak bisa bergerak. Setelah bertahan beberapa saat, mereka juga meledak menjadi potongan-potongan giok di tanah. Tubuh Mohe terbungkus lapisan cahaya suci, membentuk baju besi emas yang bersinar. Berbalut baju besi emas, Mohe menyerbu ke arah kerumunan tulang putih dengan tatapan mata dingin di bawah bimbingan Roh Kudus. Delapan Fragmen Kehancuran Sinar Cahaya Kemasan Seperti pecahan bintang yang meledak. Mereka terciprat keluar dari baju besi emas di tubuh Mohe. Pedang cahaya kemasan itu amat tajam. Kekuatannya tak tertandingi. Kemanapun ia lewat, bebatuan gunung akan meledak, dan menara batu yang dibangun oleh Blood Spear akan hancur dengan gemuruh yang keras. Tulang-tulang putih berkilau itu tidak dapat bertahan bahkan untuk sesaat pun. Selama mereka dipukul, mereka akan segera meledak. Mohe langsung menyerang. Alam Fragmentasi Kulo juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi di kedalaman rawa beracun. Seorang ahli alam pemecah kekosongan benar-benar telah muncul. Kulo perlahan-lahan menjadi marah saat dia melihat Mohe menghancurkan tulang-tulang putih yang telah dia tempur berulang kali dengan kekuatannya sendiri. Jadi bagaimana jika dia ada di alam fragmentasi? Kulo memegang tongkat tulang putih itu erat-erat sambil menundukkan kepalanya dan melantunkan bahasa kuno yang tidak jelas dan rumit. Kemudian, gumpalan bayangan jiwa abu-abu terbang keluar dari gagang tongkat tulang putih itu satu demi satu. Satu demi satu, jiwa-jiwa keji yang terbentuk dari pecahan-pecahan jiwa binatang pemakan jiwa melolong saat mereka menyerang Song Si Wan, Si Ye Zizang, Ni Han, dan yang lainnya. Jiwa jahat terakhir yang sebesar gunung adalah jiwa utama dari Soul Eater ini. Di bawah panggilan jiwa Kulo, ia dipanggil. Dia berbalik untuk melihat Mohe. Roh jahat itu membuka mulutnya dan menghirupnya. Kekuatan hisap yang mengerikan yang dapat melahap jiwa dan menenggelamkan jiwa semua makhluk hidup. Bada itu menutupi seluruh sungai Mo dalam sekejap. Wajah Mohe mulai bergetar aneh. Matanya juga menonjol keluar, seolah-olah jiwanya akan tersedot keluar. Jiwa jahat dari binatang pemakan jiwa ini benar-benar mengerikan. Bahkan Mohe, yang berada di alam fragmentasi, merasa sangat sulit untuk melawannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah anak panah perak melesat dari arah Song Si Wan. Anak panah itu mengenai jiwa utama binatang pemakan jiwa. Anak panah perak itu tiba-tiba meledak. Gumpalan api oranye langsung menyebar dan membakar jiwa utama binatang pemakan jiwa. Jiwa utama binatang pemakan jiwa melolong. Tekanan yang diberikan pada jiwa Mohe menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa bawahan yang tersebar merasakan panggilan jiwa utama dan berkumpul ke arahnya. Mata Kulo bersinar dengan cahaya tajam saat dia menatap Song Si Wan dengan dingin. Tiba-tiba, dia berbalik dan berkata kepada Kin Lai dan Ling Yusi, tidak ada energi iblis di sini. Aku tidak bisa bertarung dalam waktu lama. Kalian harus segera pergi. Aku hanya bisa bertahan sebentar untukmu, tapi aku tidak bisa mengalahkan semua orang di sini. Saat mengucapkan hal ini, Kulo nampaknya takut terhadap busur dan anak panah di tangan Song Si Wan dan menarik jiwa binatang pemakan jiwa ke dalam tongkat tulang putih. Kin Lai, cepatlah pergi. Para ahli dari kuil 8 ekstrim dan ayahku semuanya telah dipanggil dan sedang bergegas ke sana. Suara cemas Song Ting Yu kembali terdengar di telinga Kin Lai. Bantu Su Emao dan keluarga Ling. Sebagian dari aliansi Suantian dan praktisi bela diri kuil 8 ekstrim yang belum datang telah mengejar mereka. Ekspresi Kin Lai berubah. Patah kata kepada Lang Ye dan Ling Yusi dengan suara rendah. Ekspresi Lang Ye tampak muram. Dia melirik referet Dotful dari jauh, lalu menatap Luo Zichang, Fang Qi, Jiang Hao, dan yang lainnya sebelum berbalik dan pergi. Hati-hati iya, Ling Yusi tidak bersikeras menemani Kin Lai kali ini. Dia mengingatkannya dengan lembut dan pergi bersama Lang Ye. Mereka akan membantu Su Emao dan keluarga Ling bertahan melawan para pembunuh lain yang dikirim oleh kuil 8 ekstrim dan aliansi Suantian. Mereka harus memastikan bahwa Su Emao dan keluarga Ling Aman. Kenapa kamu tidak pergi? Kulo berbalik dan menatap Kin Lai dengan heran. Dia bertanya dalam bahasan Neter Realem. Saya dapat membantu Anda menghentikan mereka. Kata Kin Lai. Anda tidak dapat menolong saya. Kulo mengerutkan kening. Benarkah begitu? Kin Lai menyeringai dan terkeke aneh. Tika-tika, apa yang kau lakukan? Pada saat ini, seorang praktisi bela diri alam Neter Pasej dari Sekte Joyful Union tiba-tiba berteriak dengan marah. Seorang praktisi bela diri Sekte Joyful Union lainnya tiba-tiba menjadi gila dan langsung membunuh orang di sebelahnya. Kemudian, dia pergi untuk membunuh orang yang berteriak itu. Orang yang berteriak itu baru saja memanggil nama Tika ketika-tika menusukkan tangannya ke jantungnya. Puff! Darah menyembur deras. Tika berlumuran darah. Matanya berkilat dengan cahaya berdarah yang menakutkan saat dia menyeringai aneh. Darah orang-orang yang mati di sekitarnya mengalir aneh dan deras ke tubuh Tika bagai ular-ular berdarah. Tubuh Tika berdeguk saat ia menyerap darah. Cahaya berdarah di tubuhnya bersinar lebih terang dan semakin mengejutkan. Siapa kau kalau bukan Tika? Teriak Reveret Dotful dengan kasar. Darah! Senior Sueli! Tapi Senior Sueli Siazizang tiba-tiba bereaksi. Sueli, yang telah mengambil alih tubuh Tika dan membunuh praktisi bela diri Sekte Joyful Union secara berturut-turut, tidak dapat menahan tawa anehnya. Dia tiba-tiba terbang ke arah Reveret Dotful dan berkata, serahkan orang ini padaku. Seberkas cahaya merah darah menembus bagian tengah tubuh praktisi bela diri tingkat rendah dari kuil 8 ekstrim. Kemanapun cahaya berdarah itu lewat, darah di dalam tubuh praktisi bela diri tingkat rendah itu menyembur keluar tanpa terkendali, membentuk sungai darah yang panjang. Mereka yang kehilangan darahnya kehilangan vitalitasnya. Setelah cahaya berdarah itu terbang, mereka menghembuskan nafas terakhir. Kulo menatap cahaya berdarah itu lalu berbalik menatap Kinlai. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Pada saat ini, Kinlai tiba-tiba terduduk di tempat. Tubuhnya diselimuti oleh petir biru. Sekilas, tampak seperti ada ratusan ular roh biru melingkari tubuhnya. Sungguh mengerikan. Dia dengan marah menyalurkan pemberantasan Guntur surgawi. Boom-boom-boom. Jauh di dalam awan tebal, suara Guntur dan Kilat terdengar samar-samar di langit yang dipenuhi racun. Suara Guntur awalnya sangat pelan, tetapi perlahan-lahan bertambah keras. Awan hitam yang bergulung-gulung tanpa disadari telah bercampur dengan kabut beracun, menyebabkan kepala semua orang terasa gelap dan sesak, seolah-olah badai akan segera datang. Jepret-jepret-jepret Di luar medan perang, banyak lempengan kayu Thunderblitz ditempatkan. Petir terbentuk di dalam setiap kayu Thunderblitz. Saat Guntur bergemurru di langit, bagian tengah kayu Thunderblitz secara bertahap membentuk medan magnet yang menarik Guntur dan Kilat. Kin Lai duduk di tempatnya dengan mata terpejam, menyalurkan Heavenly Thunder Eradication dengan kekuatan penuh. Di dalam tubuhnya, kekuatan Guntur dan Kilat yang melonjak di tiga istana kelahiran Guntur dan Kilat berubah menjadi sinar petir yang melesat keluar dari meridian di tubuhnya. Guntur dan Kilat yang tersembunyi di tulang, urat, dan organnya juga meledak pada saat ini. Tubuhnya yang telah ditempa menjadi tubuh suci Guntur Surgawi tiba-tiba membentuk kekuatan hisap aneh yang menyerap Guntur Surga ke-9. Tahap kedua tubuh suci Guntur Surgawi, Guntur Surga ke-9, mata Kin Lai tiba-tiba berbinar. Kakeknya telah mengajarkan kepadanya pemusnahan petir surgawi. Seniro ini berkisar pada kultivasi tubuh suci petir surgawi dan dibagi menjadi lima tahap. Tahap pertama, pemurnian tubuh Guntur dan Petir, menggunakan Guntur dan Petir untuk melembutkan dan memoles tubuh sedikit demi sedikit, menyebabkan urat, darah, tulang, sum-sum, dan organ tubuh dipenuhi dengan kekuatan Guntur dan Petir. Tahap kedua, penyempurnaan tubuh petir dan petir, hanya memerlukan pikiran untuk mengeluarkan petir dan petir dari dalam tubuh. Seseorang tidak dapat terpengaruh oleh cuaca dan secara langsung menarik petir dan petir untuk menyambar. Tahap ketiga, pemurnian jiwa Guntur dan Petir, menggunakan kekuatan Guntur dan Petir untuk melembutkan jiwa sedikit demi sedikit sehingga jiwa dapat menahan kekuatan Guntur dan Petir serta tidak terpengaruh oleh kesengsaraan Guntur. Tahap keempat, kelahiran pikiran Guntur dan Kilat, melepaskan secercah kesadaran pikiran yang dapat langsung mencapai lautan jiwa kesadaran orang lain dan berubah menjadi Guntur dan Kilat penghancur jiwa. Tahap kelima, pemurnian kolam petir, memasuki kedalaman awan langit ke-9 untuk menemukan sumber petir dan kilat, memurnikan air kolam petir ke dalam tubuh sendiri, menggunakan tubuh sendiri sebagai kolam petir. Sekarang, dengan pikiran Kin Lai, Guntur dan Kilat meraum di sekujur tubuhnya. Guntur dan Kilat dari kedalaman surga ke-9 bergerak mengikuti arus dan bergemuruh. Ini jelas merupakan tahap kedua dari tubuh suci Guntur surgawi, Guntur surga ke-9. Tanpa disadari, kultifasi tubuh suci Guntur surgawi miliknya juga telah melangkah ke tingkat baru. 339. Bersamaan dengan suara Guntur yang tumpul, bola Guntur dan Kilat berjatuhan dari awan di langit. Seperti potongan meteorit besar yang berkilauan. Gumpalan racun-beracun yang pekat berhamburan dengan kuat oleh gemuruh Guntur. Ketika angin kencang bertiup, gumpalan itu tidak terlihat sama sekali. Semua awan racun dan asap menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah ada di sana sebelumnya. Pohon Tunderblitz dengan pola petir alami di permukaannya dan benang petir melilitnya tersebar di seluruh medan perang. Setiap kali Guntur menggelegar, pohon Tunderblitz akan bergetar seakan beresonansi, dan petir yang menyambarnya akan bertambah kuat. Kin Lai Xie Zizang dari aliansi Suantian ingin bekerja sama dengan Song Si Yuan untuk menyerang Kulo. Pada saat ini, ketika dia melihat racun menghilang dan kilat menyambar-nyambar di langit, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tiba-tiba menatap Kin Lai. Tatapan mata Song Ting Yu terus menatap Kin Lai dari awal sampai akhir, tidak bergeser sedetikpun. Dia juga melihat dengan jelas, perubahan Guntur dan kilat di langit disebabkan oleh Kin Lai. Ledakan Sebuah bola petir kristal yang menyilaukan adalah yang pertama turun, menyambar tepat di tengah seorang ahli alam Netter Passage dari kuil ekstrim ke-8. Ahli alam Netter Passage itu langsung menjerit memilukan. Asap hitam pekat mengepul dari tubuhnya seolah-olah dia telah terbakar oleh petir. Boom-boom-boom. Bahkan lebih banyak lagi kilatan petir, bagaikan batu yang menggelinding, bagaikan sungai petir, bagaikan tombak panjang dan pedang tajam, tiba-tiba jatuh dari kehampaan dan meledak. Dengan Kin Lai di pusatnya, semua area dan makhluk di sekitarnya berada dalam jangkauan Guntur dan kilat. Bahkan Kulo dan Sueli. Bahkan Kulo dan Sueli. Mereka juga diserang Guntur dan Kilat. Mendesis, 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 mendesis. Mendesis, 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 mendesis. Di area yang dikelilingi pohon Tunderblitz, Guntur dan Kilat yang jatuh dari langit tidak langsung menghilang setelah mendarat di tanah. Kekuatan Guntur dan Kilat seakan terserap oleh bumi. Kilatan petir merayap seperti ular di tanah berbatu di bawah kaki mereka. Sekilas, lapangan batu kapur yang dibangun sue mau tampak diselimuti karpet petir. Suara desisan. Mang Wang, yang menyebut dirinya sebagai anggota klan roh raksasa, terbang dalam bentuk ular piton Guntur. Ia menggambar lengkungan indah di udara dan langsung mendarat di atas kepala Kinlai. Dengan kayu Tunderblitz sebagai intinya, formasi pengumpul Guntur ini dapat menyerap kekuatan Guntur dan Kilat, sehingga Guntur dan Kilat yang jatuh tidak akan terpecah-pecah. Suara Mang Wang bergema di benak Kinlai. Kekuatan Guntur dan Kilat yang menyambar dari langit akan dikunci oleh Lightning Gathering Array. Itu akan berada di tengah-tengah pohon Tunderblitz. Kecuali jika kekuatan Guntur dan Kilat melampaui kapasitas kayu Tunderblitz. Jika tidak, semua petir dan Guntur akan terkumpul di tanah. Bagi mereka yang dapat mengendalikan petir dan Guntur, ini adalah sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Sungguh susunan pengumpulan petir yang indah. Kinlai membuka matanya, menyeringai liar, dan berdiri. Mang Wang yang berada di dalam formasi pengumpulan roh tiba-tiba menyusut menjadi ular piton petir. Di bawah komando Kinlai, ular piton petir yang menyelaukan melilit tubuhnya. Dimulai dari lehernya, tubuh ular piton petir yang tebal dan panjang itu melingkar ke bawah hingga mencapai perutnya. Saat ular piton itu melilit tubuhnya, energi Guntur dan Kilat yang tampaknya tak berujung dicengkram erat oleh Kinlai. Aku akan meminjam kekuatanmu untuk saat ini. Dengan ular piton petir melilit tubuh Kinlai, dia tiba-tiba melangkah menuju area di mana pertempuran sengit tengah terjadi. Tatapannya melewati Mohe, melewati Kulo, melewati Sueli, dan Reveret Dotful. Ia menatap lurus ketiga pendeta agung, Luo Zichang, Fangqi, dan Jianghao. Ketiga pendeta agung itu tiba-tiba berteriak. Bunuh Kinlai dulu, bunuh pengkhianat Kinlai dulu. Dia memegang pilar pola roh. Jika dia tidak mati, lorong bawah tanah yang jahat tidak dapat diblokir. Kinlai berkolusi dengan ras jahat dan membuka lorong bawah tanah yang jahat. Dia pantas mati 10 ribu kali. Bunuh Kinlai terlebih dahulu. Bunuh dia. Ketiga pendeta agung itu berteriak kepada para praktisi bela diri dari sekte persatuan gembira. Saat mereka berteriak, mereka bertiga terus mundur. Mereka semakin dekat dengan praktisi bela diri aliansi Suantian. Song, Nona Song, Tuan Xie, cepat bunuh Kinlai. Luo Zichang berteriak pada Song Tingyu dan Xie Zisang. Di pihak aliansi Suantian, selain para praktisi bela diri di bawah komando Nihan yang menyerang Kulo dan Sueli secara lebih proaktif, puluhan praktisi bela diri lainnya agak terkendali. Mereka tidak berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Kulo dan Sueli. Ketika Kinlai menyalurkan pemberantasan Guntur Surgawi, keluarga Song dan Xie juga tidak mencoba membunuhnya. Jika kau berpikir bahwa Kinlai adalah pengkhianat sekte persenjataan, maka bunuh saja dia. Aku akan menunggu dan melihat. Song Tingyu tertawa pelan. Wajah Xie Zisang dingin. Dia agak membenci perilaku tiga pendeta agung itu. Ketika mereka bertiga mendekat, dia bahkan mengambil inisiatif untuk menghindari mereka. Seolah-olah dia merasa bahwa berdiri bersama orang-orang seperti itu merupakan penghinaan terhadap statusnya sendiri. Kenyataannya, dia telah mengenali perilaku Ying Xingran dan ketiga pendeta agung jauh lebih awal daripada Kinlai, Langye, dan Fengrong. Aliansi Suantian dan sekte persenjataan telah saling berhubungan selama lebih dari satu atau dua hari. Mereka tahu betul betapa egoisnya para ahli seni ini. Kinlai berasal dari sekte persenjataan. Jika kau ingin berurusan dengannya, itu adalah urusan sekte persenjataan. Xie Zizang memisahkan diri. Ketika ketiga pendeta agung itu melihat sikap Song Tingyu dan Xie Zizang, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka buru-buru menatap Song Xiyuan. Namun, Song Xiyuan fokus memegang busur dan anak panahnya. Dia hanya membidik Kulo seolah-olah dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Pada saat ini, Kulo mengayunkan tongkat tulang putih dan mengeksekusi seni rahasia Neter Realem. Dia bertarung satu lawan dua, melawan Mohe dan Nihan. Boneka tulang putih yang telah dimurnikannya bertarung melawan anggota klan Ni, Song, dan keluarga Xie dari kuil delapan ekstrim, dan nyaris tidak bisa mempertahankan jalan buntu. Sueli telah merasuki tubuh Tika dengan jiwanya dan membunuh para praktisi bela diri sekte Joyful Union tanpa ada yang menyadarinya. Dia terus-menerus memadatkan darah segar, mengumpulkan iblis darah, dan membuat pendeta Dotful sibuk. Dengan cara ini, entah itu kuil delapan ekstrim atau sekte persatuan gembira, tak seorang pun dapat menolong ketiga pendeta agung itu. Hanya sebagian kecil dari keluarga Song dan Xie yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Atas nama melindungi Song Tingyu, mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tiga pendeta agung mengandalkan sebagian orang ini untuk membantu mereka membunuh Kin Lai. Sayangnya, entah itu Xie Zizang atau Song Tingyu, mereka tampaknya terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Paman ketiga, ayahku tahu bahwa keluarga Ling adalah ras yang jahat. Ayahku pura-pura tidak tahu dan mengabaikan mereka. Lagipula, alasan Kin Lai dan aku datang kali ini adalah untuk membuat kesepakatan dengan ras jahat. Ras iblis bertanduk benar-benar memiliki teratai daun sembilan yin yang mendalam. Aku tidak menyangka identitas keluarga Ling akan terbongkar dan ditemukan oleh Mo He dan sekte Joyful Union. Aku tidak menyangka situasinya akan menjadi tidak terkendali seperti ini. Song Tingyu menggunakan metode transmisi suara rahasia untuk menjelaskan situasi kepada Song Siyuan saat dia tidak sedang menembakkan anak panahnya. Mata Song Siyuan tiba-tiba berbinar. Anak panah yang ia bidik ke arah kulo tidak lagi terus-menerus menyesuaikan posisinya. Ia tampak ragu-ragu apakah ia harus menembakkannya atau tidak. Boom-boom-boom. Petir berbentuk bola terus menyambar. Petir di tanah di bawah kaki semua orang semakin padat. Bagi orang-orang dengan alam mendalam seperti Xie Zizang dan Song Siyuan, tingkat petir ini tidak cukup untuk membuat mereka panik. Namun, para praktisi bela diri alam manifestasi dan alam netter passage melihat bahwa petir di bawah kaki mereka semakin banyak jumlahnya dan mengalir dengan tidak teratur. Mereka perlahan-lahan mulai panik. Hal ini khususnya berlaku bagi tiga pendeta agung sekte persenjataan. Petir di tanah kapur itu seakan memiliki pikirannya sendiri saat perlahan-lahan berkumpul di tempat mereka bertiga berada. Semakin banyak petir merayap seperti cacing tanah saat mereka menyerbu ke arah kaki mereka. Kinlai juga terbungkus dalam ular piton guntur saat dia menginjak baut petir dan berjalan ke arah mereka dengan aura yang mengejutkan. Pengkhianat, apa yang ingin kau lakukan? Luo Zichang berteriak dengan ganas. Aku ingin membantu sekte persenjataan menyingkirkan tumor ini. Kinlai bahkan tidak melihat pertarungan antara Kulo dan Mohe saat dia melangkah ke arah tiga pendeta agung dan tiba-tiba berteriak. Petir yang sangat kuat di bawah kaki ketiga pendeta agung itu bagaikan cabang-cabang pohon, cabang-cabang willow, pita-pita, dan tanaman merambat yang langsung melilit ketiga pendeta agung itu. Sekilas tampak seperti sesosok monster petir yang tiba-tiba berdiri dari dalam petir bawah tanah dan langsung menerkam ketiga pendeta agung itu. Pada saat yang sama, tiga bola petir sebesar batu giling terbang keluar dari dadak Kinlai. Mereka terbang menuju tiga pendeta agung. Xie Zizang, Song Tingyu, dan yang lainnya awalnya tidak jauh dari tiga pendeta agung. Saat mereka melihat tiga pendeta agung diselimuti petir, mereka dengan bijaksana menjauh. Kinlai juga memberi mereka cukup waktu untuk menjaga jarak tertentu dari tiga pendeta agung. Baru kemudian dia mengirim tiga bola petir guntur ke arah mereka. Tiga bola petir guntur mengenai Luo Zichang, Fangqi, dan Jianghao dengan akurat. Di tengah tiga ledakan gemuruh itu, tubuh dan jiwa ketiga pendeta agung itu hancur. Bahkan benang jiwa mereka pun hancur oleh petir. Tiga ratus empat puluh. Setelah tiga pendeta agung terbunuh oleh petir, tatapan Kinlai tiba-tiba beralih ke arah Tan Dongling dan para tetua sekte dalam sekte persenjataan lainnya. Orang-orang ini juga datang bersama tiga pendeta agung. Ketika Tan Dongling, Wei Qing, Meng Chen, dan para tetua sekte dalam lainnya melihat Kinlai menoleh, mereka semua memasang ekspresi getir. Namun, Kinlai hanya melirik mereka sekali, menyuruh mereka menjaga diri sendiri, lalu menarik kembali pandangannya. Meskipun Tan Dongling dan yang lainnya bersama tiga pendeta agung, mereka tidak mengatakan apapun untuk memfitnahnya. Ketika tiga pendeta agung memfitnahnya, orang-orang ini tetap diam. Keheningan mereka juga membuat mereka terhindar dari malapetaka. Mereka tidak berakhir seperti tiga pendeta agung, di mana tubuh dan jiwa mereka musnah. Kinlai, aku sudah menjelaskannya kepada Paman Ketigaku. Paman Xie sepertinya tidak ingin membuat keributan besar padamu, jadi kamu harus tahu batasanmu. Suara lembut Song Tingyu kembali terngiang di telinga Kinlai. Tatapannya yang menawan juga terlihat dari kejauhan. Pikiran Kinlai tergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Song Xiyuan dan Xie Zizang. Xie Zizang berdiri di antara anggota keluarga Xie dengan kepala sedikit tertunduk seolah-olah dia sedang mengerutkan kehening sambil berpikir keras. Seolah-olah dia tidak melihat ketiga pendeta agung itu terbunuh. Song Xiyuan memegang busurnya dan membidik Kulo dari jauh. Namun, dia tidak menembakkan anak panah itu. Setelah merenung sejenak, dia menganggup tanpa terasa ke arah Song Tingyu dan kemudian berjalan menuju ke arah di mana para praktisi bela diri kuil delapan ekstrim berkumpul. Boom booming. Guntur dan kilat yang menyerupai meteor terus-menerus jatuh dari langit, dahsyat dan dahsyat. Pada saat ini, para praktisi bela diri dari aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan gembira semuanya berhamburan untuk menghindari guntur dan kilat. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Bagaimanapun, Kin Lai hanya berada di tahap tengah alam manifestasi. Dengan kesadaran pikirannya, dia tidak bisa secara langsung mengganggu lintasan guntur dan kilat. Semua kilatan petir itu tidak teratur dan tanpa tujuan karena menyambar dengan cara yang kacau. Oleh karena itu, meskipun mereka menghindar sekuat tenaga, mereka masih dapat terhindar dari gempuran guntur dan kilat. Tidak perlu khawatir tidak dapat membunuh mereka. Dengan formasi pengumpul petir, saat guntur dan kilat menyambar, semakin banyak guntur dan kilat akan berkumpul di dalam bumi. Tidak lama kemudian, formasi penyegelan yang terbentuk dari petir pun terbentuk. Saat tanah ditutupi lapisan petir yang tebal, bahkan para ahli alam pemenuhan tidak akan mudah menghadapinya. Suara mangwang bergemuruh dalam pikiran Kin Lai bagaikan guntur yang menggelegar, menceritakan kepadanya tentang keajaiban formasi pengumpulan guntur. Kin Lai menganggup diam-diam. Dia tetap tinggal bukan untuk membunuh banyak orang, tetapi untuk membuat para ahli dari kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan sukacita tetap sibuk. Mereka tidak dapat membagi perhatian mereka. Mereka ingin memberi lebih banyak waktu bagi Sue Mao dan keluarga Ling untuk mengungsi. Sedangkan untuk dirinya sendiri, karena ia memiliki mata es. Dia sama sekali tidak takut dengan serangan pihak lain. Selama ruang tidak tersegel, selama reak spasial normal, dia dapat dengan mudah menggunakan mata es untuk melarikan diri. Karena itulah dia tidak menggunakan Terminator Profound Bombes selama ini, dia takut ledakan dahsyat Terminator Profound Bombes akan langsung menghancurkan struktur ruang angkasa. Dia takut akan terjadi situasi canggung di mana dia tidak bisa pergi dengan Eye of Frost. Menginjak petir yang kacau dan melilit ular piton guntur, Kinlai menghindari area tempat Mohe dan Kulo bertarung dan tiba di tempat para praktisi bela diri kuil delapan ekstrim berkumpul. Tarian ular petir. Kilatan petir yang menyelaukan keluar dari tubuhnya bagaikan ular listrik yang meliuk-liuk. Setiap ular guntur mengandung seberkas kesadaran pikirannya. Mereka seperti benang roh yang dapat ia kendalikan saat berputar di udara. Ular guntur menyerbu ke arah pusat praktisi bela diri kuil delapan ekstrim dan menyerang praktisi bela diri kuil delapan ekstrim bersama dengan boneka tulang putih. Kali ini, kuil delapan ekstrim telah mengirim ratusan ahli Manifestation Nether Passage dan Fulfillment Realm untuk bertemu dengan aliansi Suantian dan bertarung melawan para ahli ras jahat di lorong bawah tanah jahat bersama-sama. Meskipun hanya ada sekitar lima puluh praktisi bela diri kuil delapan ekstrim yang dibawa Mohe ke rawa beracun, masing-masing dari mereka memiliki tingkatan yang luar biasa. Bahkan yang terlemah pun berada pada tahap akhir alam Manifestasi. Kultivasi sejati Kinlai hanya pada tahap tengah alam Manifestasi. Namun, dalam pertempuran ini, karena dia telah meminjam kekuatan Manguang dan karena ada kilatan petir di bawah kakinya, kekuatan sejatinya telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Ular guntur berenang di udara dan bekerja sama dengan boneka tulang putih untuk mengalahkan praktisi bela diri kuil delapan ekstrim. Guntur dan kilat itu bagaikan benang-benang roh yang mengandung kekuatan guntur dan kilat. Dan aku dapat mengendalikan guntur dan kilat yang dilepaskan dari tubuhku. Guntur dan kilat, seperti benang roh, dapat digunakan untuk membuat diagram di udara. Tiba-tiba, sebuah inspirasi muncul di benak Kinlai. Kinlai tiba-tiba teringat kata-kata kakeknya. Segala sesuatu di dunia adalah diagram. Bintang-bintang di lautan bintang yang luas adalah diagram. Urat-urat bumi adalah diagram. Urat-urat tubuh manusia adalah diagram. Jalur sirkulasi energi roh seorang praktisi bela diri juga merupakan diagram. Kinlai gemetar. Seolah-olah dia tiba-tiba menembus kabut tebal dan melihat misteri sebenarnya dari diagram roh. Dia akhirnya mengerti kata-kata kakeknya. Kilatan petir itu awalnya tidak memiliki pola atau perubahan khusus. Kilatan itu melesat langsung dan bersih ke arah praktisi bela diri kuil delapan ekstrim. Namun, saat pikiran Kinlai berubah dan dia menyadari sesuatu, dia tiba-tiba punya ide. Dia akan menggunakan guntur dan kilat sebagai benang roh untuk membuat diagram di udara. Begitu ide ini muncul, Kinlai segera melakukannya. Diagram roh yang diketahuinya melintas di benaknya satu demi satu. Diagram langit melingkar ular naga. Diagram aneh yang berasal dari pilar pola roh tiba-tiba membeku di pikirannya, dan dia segera menemukan target. Di udara, kilatan petir menggeliat dan perlahan mengubah arahnya secara teratur. Mereka perlahan berkumpul dan menggambar diagram yang dalam dan misterius di langit seperti kuas. Diagram naga dan ular yang melingkar. Saat sambaran petir itu berkelok-kelok, diagram nyata seekor naga dan seekor ular yang melingkar di langit benar-benar terbentuk di udara. Seekor naga dan seekor ular, keduanya terbentuk dari petir. Keduanya saling terkait, seolah-olah sedang bertarung, tetapi juga seolah-olah sedang bersetubuh. Mereka terus berguling-guling, melepaskan petir yang menyelaukan. Suatu konsep mendalam yang terbentuk dari diagram seekor naga dan ular yang melingkar di langit. Di bawah tatapan Kinlai, naga dan ular itu tiba-tiba tampak memiliki kesadaran mereka sendiri. Mereka memancarkan perasaan aneh yang dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan besar. Hmm. Kinlai tidak dapat menahan diri untuk berseru dengan suara rendah. Dia memandang diagram naga dan ular yang melingkar di langit dan tiba-tiba merasakan bahwa diagram ini terbentuk dari energi guntur dan kilat di dalam tubuhnya yang tampaknya beresonansi dengannya. Seolah-olah mereka dapat mendengar pikirannya. Membunuh. Kinlai mencoba mengirim perintah. Naga dan ular yang terjerat itu tiba-tiba menerkam ke arah para praktisi bela diri kuil delapan ekstrim di bawah di tengah kilat yang menyelaukan. Para praktisi bela diri dari delapan kuil ekstrim yang menjadi sasaran naga dan ular itu tidak dapat menghindar sama sekali. Mereka akan terperangkap dalam sekejap dan tenggelam oleh kilatan petir yang menyelaukan itu. Mungkinkah ini merupakan pendewaan energi roh? Sinar cahaya spiritual dilepaskan. Cahaya spiritual itu menyentuh dunia dan dianugerahkan kesadaran akan kehidupan. Dalam waktu singkat, ia berubah menjadi spesies baru, yaitu pendewaan energi spiritual. Ini adalah teknik ilahi yang legendaris. Ada rumor yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di benua Scarlet Tide yang bisa mencapai tingkat dewa seperti itu. Namun, naga dan ular yang dipahat oleh petir di dalam tubuhnya menggunakan diagram langit melingkar naga dan ular tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan dapat memahami pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Itu aku. Itu seberkas kesadaran jiwaku. Itu bukan energi roh sejati. Mangwang menuangkan seember air dingin padanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Dengan wilayah dan energi roh yang Anda miliki, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Anda untuk mencapai tingkat keilahian energi roh. Hanya eksistensi setingkat kaisar S, yang mampu mencampur energi roh dengan konsep paling indah, yang mampu mencapai pendewaan energi roh. Jadi itu kamu. Kin Lai juga menyadari sesuatu. Akan tetapi, tubuh petir naga ular yang Anda padatkan menggunakan petir untuk menggambar diagram di kehampaan masih sangat luar biasa. Petir di dalam tubuh naga dan ular ini sangat padat. Berkat hal ini, saya dapat menempatkan seberkas kesadaran jiwa saya di dalamnya dan membuat naga dan ular itu tampak telah memperoleh kecerdasan. Diagram roh sebenarnya adalah sejenis keterampilan menyerang, dan sebenarnya mirip dengan seni roh yang telah Anda kuasai. Setiap jenis diagram roh dapat digunakan seperti teknik roh, dan jika seseorang mahir menggunakannya, itu akan sangat meningkatkan kekuatannya. Fakta bahwa Anda mampu memahami dan menggunakannya membuktikan bahwa bakat Anda tak tertandingi. Tampaknya ide saya untuk mengandalkan Anda dalam memahami konsep S dan membantu ras saya lolos adalah benar. Nada bicara Mang Wang sedikit bersemangat. Sebagian anggota klan Giant Spirit Rache telah dibekukan di tanah S oleh Kaisar S bersama dengan tubuh aslinya. Untuk melepaskan segel tersebut, diperlukan seorang ahli dengan level yang sama dengan Kaisar S untuk melepaskan segel tersebut dengan paksa, atau seorang praktisi bela diri yang juga memahami esensi konsep S untuk perlahan-lahan menghancurkan konsep S yang menyelimuti tanah S. Sebelumnya, dia kurang percaya diri dengan kemampuan Kin Lai untuk memecahkan konsep S. Dia mengira Kin Lai akan membutuhkan waktu seratus tahun atau bahkan lebih lama untuk mematahkan konsep S yang ditinggalkan oleh Kaisar S. Hal ini membuatnya merasa sangat putus asa dan tidak berdaya. Sekarang, melihat Kin Lai dapat menggunakan guntur dan kilat sebagai benang roh untuk mengukir diagram naga dan ular yang melingkar di langit dengan kilatan inspirasi, Mang Wang sangat gembira. Dia merasa jika Kin Lai benar-benar bersedia membantu, ras roh raksasa mungkin tidak perlu menunggu seratus tahun untuk melarikan diri. Ini memberinya harapan. Terima kasih telah menonton!